DETIK PAGI Ada terobosan baru dari BPJS Kesehatan di DETIKERS Tak ada lagi kelas pada BPJS Kesehatan Sistem kelas BPJS Kesehatan akan digantikan oleh kelas rawat in-op standar atau KRIS Selambat-lambatnya Juni 2025 mendatang Menurut kamu gimana DETIKERS? Bencana banjir bandang di Sumatera Barat udah menelan banyak korban BNPB menyinggung soal adanya peralian fungsi lahan yang bikin dampak banjir makin parah Apa bener? Kita bahas aja yuk di Ngobrol Pagi hari ini Langsung sama Kapus Datimkom BNPB Stay tune ya DETIKERS Melokal Aktor ganteng Jicangguk kulineran di Jaksel Sate jadi salah satu yang dicicip nih Bahkan Jicangguk juga ngopi di Cafe Hits Jaksel loh Wih bakal seru banget nih kalo bisa kulineran baru Jicangguk Nah itu dia menu hari ini Selamat pagi DETIKERS Sebentar ya aku buka dulu Boleh dibuka dulu ya tabnya Kita juga mungkin sambil bersiap-siap nih menyampaikan beberapa berita hari ini Yang banyak yang serunya loh DETIKERS Karena berkaitan dengan uang Lagi-lagi uang Love is money, love is money Itu cinta Laura ya? Maaf saya boleh headroomnya agak dinaikin dikit? Iya kadang tadi mau ada King Nasar disitu Supaya tadinya mau ada King Nasar Terus gue ditaruh kayak gini ya Iya Jadi ceritanya gue siaran sama King gitu Tuh kan beliau ya Seperti matilah bu ya sayang Seperti matilah bu Dek-dek-dek-dek Cintaku padamu ya sayang Seperti malam tiara berlabuh Tuh Ya Itu adalah King Nasar ya Gila pusing banget gue Dia juga sama stripping sih Tapi di televisi sister company kita ya Iya dan dia ngomongin duit ya Dia lebih ngomongin tentang gosip Iya yang seru-seru lah gitu Perceraian ya Terus takut Ada lah kadang nyambung-nyambungnya sama duit Kalau yang perceraiannya bagi-bagi gondok gini gitu kan Minta-minta Atau enggak Atau enggak Atau enggak misalnya per masa 500 juta Iya kan Perdebatan Terus sekarang Katanya yang cowoknya ngerasa kayak Aku tapi enggak berhasilan cukup Aku tuh pas-pasan Bayar cicilan rumah aku enggak bisa Ya Gian rumahnya juga gede-gede Terus dua biji lagi kan Kayak yang satu lagi Yang satu lagi di renov Terus mau beli rumah lagi kan Jadi kayak Iya menurut gue sama satu dulu lunasin ya Pelan-pelan gitu Jadi kan kalau ada Kalau ada kayak gini kan jadi susah Seperti Bapak Areo kan sabar ya Sabar Sabar banget Ya iya Gimana enggak sabar Rang 20 tahun Iya bener gitu Kan belum nanti di tengah-tengah Ada pengeluaran tidak terdugong Seperti atap bocor Kan itu juga Menurut lo kalau duit Lo pas-pasan coba Biar cicilan doang Enggak bisa lah ya Belum lagi ada keinginan-keinginan Kayak aduh gue pengen ganti mobil Cicilan nambah lagi cicilan lo Iya bener Repot banget tuh Aduh Belum kayaknya kalau punya rumah Gue bisa memastikan sih Kalau gue udah punya rumah sendiri Pasti gue pengen ada renov-renov sih Kayak pengen tiba-tiba Ah pengen ada corner ini Buat studio Ngerjain apa gitu Tiba-tiba Corner ini di studio Buat melukis Apa pasti ada pengen gitu-gitu tuh Jangan sedih Jadi aku tuh punya tujuan Ketika beli rumah yang sekarang Aku pengen ada yang Lahannya supaya jadi rumah tumbuh Iya kan Keinginannya seperti itu Namun kemudian Kayak aku beli rumah 2019 Iya kan Di akhir tahun 2019 Agustus lah ya Eh gak deh Apa ya November kali ya November-November lah Sebelum pandemi banget ya Sebelum pandemi Iya Kemudian Februari pandemi kan Betul Jadi tidak ada itu Semuanya hanya mimpi Dan sampai dengan saat ini kan Perekonomian kita Masih belum kembali ya Bener Dan katanya gak akan kayak dulu sih Sebetulnya kan Jadi pas dilihat rumah tumbuhnya Loh kok ini kayak Tumbuhnya ke bawah Gak katas Ada apa nih Ada permasaan Kayaknya dia stunting deh gitu Karena dia sudah berubung ke atas Oh gitu Sedih sih Jadi masuk rumah tumbuh tuh Nanti seiring berjalannya waktu Sambil ditempatin Itu sambil di-line off satu-satu kan Iya Jadi rumah bertumbuh itu Biasanya di Misalnya kamu punya lahan Se Satu meter persegi gitu ya Kamu bikin rumahnya Cuma lima puluh meter persegi dulu tuh Jadi Masih ada lahan kan Lima puluhnya lagi Dan nanti tuh Pelan-pelan kamu Bangun lagi Kamu bangun lagi Biasanya kayak gitu Makanya abisnya kalau developer jual rumah tuh Iya pak ini rumah tumbuh kok Karena lahan belakangnya masih luas gitu Oh iya 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 Gue inget Jadi dulu nyokap gue pernah punya rumah di Soreang Sampai sekarang juga masih ada sih Di kontrakin gitu Tapi memang menurut gue Kayaknya rumah komplek yang sama gitu Karena kebetulan itu rumahnya rumah komplek yang sama lah Satu blok tuh semua sama bentukannya Belakangnya tuh ada lahan lagi Dan itu biasanya memang dibangun Kalau ada orang yang mau kan Kalau gak Kecuali yaudah mau segitu doang Ya udah itu jadi taman belakang Betul Nah itu disebut dengan rumah tumbuh tuh Ini ada yang bilang juga Ngomongin stunting kan Bentar lagi ada makan siang gratis gitu Iya betul Tapi bukan rumahnya yang dikasih makan siang gratis ya Tapi orangnya Mungkin bisa tuh Jadi uang makan siangnya ditabungin Buat jadi nanti belanjain rumah tumbuhnya Bener Coba kan katanya itu buat pelajar katanya Sama kalau gak bumil ya katanya Iya iya Ya juga sih iya Tapi bisa lah kalau misalnya bumil ya Siapa tau uang makannya bisa ditabung Buat kebutuhan rumah tangga kan Bener Atau berarti aku udah saatnya mencari pasangan Terus aku hamilin kali ya Wow demi mendapatkan Ini sama seperti bahasan dengan Mas Andi kemarin ya Mau dapet asuran sih dibunuh suaminya ya Mas berulah Zim Mas berulah bagi-bagi ngomong bunuh Di zaman sekarang apapun bisa kita lakukan ya Karena kadang kita tuh kalau mau mengangkat suatu topik Takutnya malah menginspirasi Iya bener Sama seperti halnya kemarin kan Gue kebetulan dirayakan lantauannya sama temen-temen kan Gue tuh seneng banget happy banget gitu kan Terus kita foto bareng lah Lo tau gak? Di semua fotonya Ada orang yang Ngacungin pisau ke leher gue Jadi gak ada yang gue posting satupun Pasti sebelah kanan kan Karena gue udah sebelah kiri Iya Kan kayak gak ada otaknya kan Maksudnya gue kayak Dimana-mana Kan gue juga ingin mendidik ya dari sosial media gue Gak mungkin ada yang kayak gitu-gitu Jadi gak ada yang gue posting Cuma gagal satu orang doang Coba sebut inisialnya dong Inisial depan, belakang, dan tengah Depannya R akhirnya V Oh R V Ya bener Bener Iya iya Dia suka gabion sih memang Emang, jadi gue kayak Pas gue mau posting Gue cari Kan itu tuh foto-tanya banyak ya Iya Ada banyak banget foto-tanya Sumpah banyak banget itu tak 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 banget tuh Dan di semua fotonya Semuanya dia ngacungin pisau ke leher gue yang gue juga gak sadar, jadi gue mau posting juga mohon maaf karena instagram gue tuh ada anak kecil juga karena gue sering bawain acara mom send baby iya kan kalo anak kecil gak ada yang ngerti, gak boleh itu juga iya lu juga sama aja nih, tapi kalo dia cuma ada 2 foto atau 3 foto gini ke gue sisanya tapi beneran ada pisau disini gue jantungmu? menghujam jantungmu? tompi, tompi, bener iya lu kasih tau temen lu tuh, sesama baju marun iya hari ini mereka couple loh, tiba-tiba tadi gue liat kayak wow bener-bener panton marun yang sama gitu loh iya bener-bener iya hari ini pink, pink putih ijo ini sama ini, samanya tuh dia juga, tapi kan lu pake outer Ki iya, aku seharusnya gak seharusnya Pujo kalo host kan udah pasti samaan lah dipilihin ya, kalo Pujo sama siapa samanya? sama siapa sama siapa sama siapa lu juga belum tentu jadi kawin, dengerin gak? jo, keputusannya di lu tau lu mau ngawinin dia gak? mau lah nah Masya Allah iya belum tentunya dia mau cakep banget tau, ceweknya cakep banget aduh iya nangis-nangis karena dia tuh kayak menangisi rahasi pede yang bisa mendapatkan joe lebih baik tapi kenapa dapetnya lo itu sebenernya kenapa dia nangis aku suka banget kepercayaan diri ini, aku suka banget loh emang stress banget iya jo, gimana sih tipsnya bisa dapet cewek cantik gitu? oh iya udah, oke selesai enggak enggak, tapi kepercayaan diri itu penting banget tau iya memang karena sebetulnya the way you present yourself awalnya aja dulu kan makanya kan delulu tuh kayak gitu kurang lebih oh katanya jaman sekarang gak butuh cowok yang bergelimang harta tapi yang bergelimang ha-ha ya emang kamu lucu? dia juga gak lucu kayaknya kamu juga biasa aja sih jo yang penting kalo dia sedih saya bisa menduduh oh ya gimana gak, gimana gak ngehibur kalo misalnya ketemu ngeliat mukanya aduh badut ancol gitu kan happy lah seneng ketemu badut ancol tiap hari gimana sih? ah badan nabut ada badan nabut, aku tidak perlu sewa sumpah gue gak kepikiran lagi kesana masa dibilang badan nabut, coba badan nabut aduh bebek-bebek kanan bebek-bebek angsa yang di ancol, yang dikayuh kan yang begitu gak boleh gitu, pujok kesayangan aku iya pujok kesayangan kita bersama karena dia selalu jadi suplai dari nasi bakar bawa gak lo? tuh bawa kenapa? apa minggu ini kan lagi off aku oh iya 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 lagi di talk sebenernya minggu depan ya tapi kalo misalnya dengan kepercayaan diri tuh sebenernya lo bisa ngelakuin banyak hal jadi gue lagi nonton Inventing Ana gimana ini? apa? di Netflix Inventing Ana ini loh yang lagi rame banget udah lama sih rame nya iya tapi terus gue udah nonton kemaren dan gue ngeliat sebenernya salah satu kuncinya adalah kenapa dia bisa menakutin itu semuanya karena dia percaya diri sendiri dan dia tuh kayak ya gue pede aja dulu nah ini juga mungkin yang menjadi bekal dari para juru parkir yang kalo misalnya markirin kita itu suka ngegetok harganya tembak aja dulu pede aja dulu nyebut jadi kadang kalo nyokap gue tuh istilahnya ya kalo ada juru-juru parkir yang asal nyebut gitu asbun gitu jadi kayak gak mikir dari mana angka segitu tuh lo tarifin ke customer lo gitu karena beda ya sama valet parking kalo valet parking kan kita tau angkanya di awal gitu loh jadi kita tau misalnya 20 ribu 50 ribu gitu tapi kalo misalnya juru parkir kayak gini kan iya dia tidak muncul tiba-tiba pas kita mau keluar ada ada kita kasih 5 ribu 20 ribu pak 50 ribu pak gitu kan iya lu parkir-parkir sebetulnya di pinggir jalan kayak gitu kan lumayan effort ya karena kita butuh skill untuk parkir paralel juga gak ada kita berjuang sendiri tiba-tiba pas keluar muncul lah harga yang seanak-anak jidat nawarnya menurut gue oh dan lebih ngenes adalah menurut gue karena kalo misalnya ada kehilangan apapun kan mereka juga gak bisa gantiin bener gak tanggung jawab itu dia kenapa lu harus kita harus bayar mahal gitu ya untuk parkir disitu yang pertama bukan lahan punya lu gitu kan dan yang kedua kalo terjadi sesuatu dengan mobil kita lu juga gak akan tanggung jawab jadi gedegnya tuh double buat kita bener ini adalah konten yang kemarin satu-satunya konten di hari kemarin yang gue liat dan memacu emosi gue si jujur aja ya karena mereka tuh kayak gak berdasarkan gitu alasannya tuh apa dan sejujurnya si bapak yang nge-video ini menurut gue tuh bener kayak gue di posisi bapak ini karena ya pak ya tau dari dulu kenapa dari dulu tapi maksudnya dari dulu tuh dari mana angkanya terus ya boleh parkir pak mahal tapi gak 150 ribu juga kali itu make sense loh kayak 20 ribu meskipun udah salah juga ya 20 ribu tapi sebetulnya gue masih kayak yaudahlah daripada gue capek debat gitu mendingan yaudah gue kasih aja 20 ribu gitu tapi 150 ribu mah enggak sih enggak banget apalagi ini kan di deket salah satu tempat peribadatan gitu ya yang dimana mungkin orangnya juga mau beribadah bener kan genas aja gitu kita mau beribadah kita mau khusus apa segala begitu beres tiba-tiba emosi kita jadi malah nambah dosa kan bener dan ini dua pusat peribadatan besar ya disitu tuh ada mesjid istiklal dan juga depannya kan ada katedral tuh jadi sering banget tuh memanfaatkan momen si juru-juru parkir disitu tuh narifnya tuh asal aja nah ini seru banget detik kemarinnya untuk ditonton karena insya ya kalau kamu mau membangkitkan sedikit emosi kamu lihat video ini ya gini-gini-gini enggak kan ada orang yang mau tiba-tiba kayak pagi-pagi mongin aku ingin membangkitkan emosi aku ah dengan apa ya enggak ada enggak ada ngapain ada tau kadang oh kalau gue sih biasanya cewek tuh suka pengen nangis kalo lagi momen kalau membangkitkan emosi untuk nangis mungkin bisa kunto aji gitu iya tapi siapa tau kan ada orang luar sana yang mungkin kayak gue mikirnya mau memancing suatu emosi oh actress, actress, actress bisa emosi tuh sebelum aku mau marah-marah adegan ya aku nonton dulu yang bikin emosi gitu bener The Tickers ya ini pokoknya akhirnya sebetulnya udah ada titik terang sih karena akhirnya mereka yang narifnya asal-asalan ini tuh sudah ditetapkan oleh polisi ada dua orang tersangkanya ya dari buntut parkir liar getok harga 150 ribu di Masjid Istiqlal Jakpus ini katanya mereka ngakunya 150 ribu tuh buat makan doang tapi sudah dipikir-pikir makan apa sih se-festive apa gitu 150 ribu tuh udah kenyang banget gitu ya mau di resto apa juga katanya katanya buat makan aja gitu kata salah satu jukir tersebut kepada wartawan di hari Senin kemarin ya lalu jukir ini juga membantah memberikan duit hasil penghutan tersebut kepada kelompok tertentu dan mengaku uang yang didapat untuk makan gak ada setoran buat pribadi makan bagi-bagi aja katanya gitu sebentar 150 ribu itu dari satu mobil? iya kali aja minimal 10, gak mungkin 10 sih 20 lah 20 mobil itu lihat saya udah 3 juta 3 juta buat makan-makan tadi Arfi bilang ya buat makan-makan sekeluarga kali 150 ribu ya kalo 3 juta makan sekeluarga juga lu all you can eat juga keluarga lu berapa banyak gitu iya bener gitu jadi kayak aneh banget menurut gue malah sebetulnya ya kalo gue personally ngiranya justru dia tuh banyak setoran sana sini makanya mahal banget bisa jadi jadi ada potongan-potongan ya itu juga sebetulnya nanti mesti ditelusuri ya karena permasalahannya kenapa ada penghutan-penghutan seperti itu terus sekarang mendengar cuma buat mereka sendiri doang dan buat makan tuh kayaknya jadi emosi jiwa dan raga ya kemudian polisi juga mengungkap kalo jukir liar ini membentuk lompok nah polisi ini sudah menangkap 2 orang jukir liar yang inisialnya AB umur 49 tahun sama inisial J nih usianya 26 tahun kasihan masih muda ya menurut pengakuan keduanya kelompok jukir ini memang bekerjanya tuh secara shift-shiftan gitu ada shifting ya kemudian katanya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan posek sawal besar kalo mereka ini ada beberapa kelompok yang melakukan operasinya disini kata Kapolsek Sawal Besar Kompol Danar Dono Fernandih ke wartawan di hari Senin kemarin sementara ini bahwa dia ada kelompok-kelompok lain yang tugasnya shift-shiftan tetapi ini yang terus didalami sampai sejauh mana peran dan keterlibatan kelompok yang lain ini masih kami dalami siapa yang nanti melakukan pengendalian di kegiatan dia tapi sementara ini kami dalami kelompok-kelompoknya terlebih dahulu lalu Danar mengatakan video viral getok parkir di Masjid Istiqlal ini udah rame ya di sosial media dan terjadinya tuh di momen lebaran Idul Fitri 2024 tapi Danar menyebutkan pihak kepolisian serius menindak jukir liar yang meresahkan warga bagi masyarakat yang memang pernah merasa jadi korban silahkan melaporkan ke proses sawal besar dan kalo memang ada keterkaitan dengan terduga pelaku ini ya kami proses sebagaimana mestinya bener ya jadi thanks to Bapak yang sudah memvideokan ini juga ya karena menurut gue itu cukup punya keberanian soalnya kalo diliat dari videonya Bapak jukirnya itu sama-sama ngotot juga dan gak bisa ngasih alesan ditanya kayak kenapa 150 ribu ya kenapa ya memang dari dulu segitu ya dari dulu tuh kenapa dari dulu segitu gak bisa jawab gitu dan terus mangkir aja jawabannya disitu lah tingkat kepercayaan diri dari jukir ini juga patut diacungin jempol ya mereka tuh pede banget buat bilang kayak ya enggak ini kan udah dari dulu, ini kan buat makan, ini kan buat apa gitu ya dan tak tokan berdua tuh teamworknya oke ya setelah gue perhatikan iya iya udah sering jawab asik kenapa bawa gue keluar eh tapi ya menurut gue ini seharusnya mungkin gak cuman ya harus di viralin dulu tapi mungkin ada satu nomor hotline tertentu nih yang kemudian bisa untuk kita melaporkan karena gue sering banget kejadian kayak gini salah satunya gue terjadi di blok es jadi disitu kan ada tempat makan tuh yang cukup panjang gitu ya ada puja sera itu ya puja sera itu, nah itu tuh berdekatan banget sama tempat gue potong rambut nah tempat gue potong rambut itu memang lahan parkirnya tidak banyak sehingga akhirnya kita akan menggunakan parkiran-parkiran yang ada di seberang-seberang sana nah kalo misalnya gue potong rambut itu tuh dalam keadaan disitu parkiran kosong tuh yang pijasera itu nah gue parkir disitu tiba-tiba pas gue selesai potong rambut gue mau keluar, gue diketok parkirannya 10.000-20.000 akhirnya gue bilang kan, oke boleh tapi saya minta carcisnya ya 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 dia ngasih carcisnya cuma satu yang ujian cuma 5.000 loh kemudian 15.000 nya kemana? ya karena bapak parkirnya bukan untuk makan disini tapi untuk ke sebelah loh iya tapi kan ini parkir umum yang memang disediakan toh ini kosong juga jadi gue tidak mau makan lahan untuk orang-orang yang mau makan disini gue bilang tapi tetap dia ngotot dan akhirnya gue mikir enggak ini tuh bakal jadi ngotot-ngototan kosong yang males banget iya kadang kita juga capek sendiri dan such a waste of time kan rasanya dan gue karena disitu tuh berkala potong rambutnya disitu gue males aja kalo lain kali gue parkir disitu mobil gue dibaret lah masih mending dicutekin mobil gue dibaret atau misalnya dikempesin kan juga males ya jadi akhirnya gue males berdebat akhirnya yaudah gue bayar aja terus gue pergi tapi gue mikir ini ada gak sih hotline tertentu yang bisa kita hubungi gitu ya kalo terjadi lagi hal seperti ini agar kemudian kita tuh gak gedeg sendiri gitu bener, kalo drag tuh ada karena i know when that hotline blink that can only me one thing iya bener berapa tuh kalo boleh tau tuh? 1 800 hotline bling ah jadi hotline bling gitu tulis berarti kalo kipatnya jaman dulu cari aja H itu berarti 4 O itu 6 T itu 8 gitu itu masih menggunakan Nukie ya? Nukie, Nukie, Nukie dan Erick, Erick, anak Erick ya, Erick teneneng deng teneneng deng teneneng deng teneneng deng deng eh kamu ada gak sih ngalamin satu si handphone itu? karena kita tuh dulu tuh bervariasi banget tau jadi iya aku pake nanti ya tipe apa? yang masih yang pokoknya tuh kalo kegiatur dari lemari sama lemari apa lantainnya tuh iya bener, tapi inget nge tipe apa? gak tau, lupa oh iya karena jaman dulu tuh sebetulnya bervariasi tau jadi kita tuh bisa pinjem-pinjem handphone kayak gue bisa di kelas gitu ya pinjem-pinjem handphone? iya jadi kayak eh liat dong handphone lo apa tipenya jadi bisa kayak kita minjem fiturnya gitu pengen tau, karena handphone kita beda iya udah main snake kan main snake itu namanya snake itu game legend itu bukan cacing ya, judulnya udah snake uler sebel banget gue sama orang-orang kayak gini tapi judulnya udah snake gak ada cacing bukan warm dia tuh lu kebayang gak yang nyipta ini rasanya kayak apa perasaannya ketika denger dibilangin katain cacing sama lu kan dia nanti seiring dengan dia makan dia akan manjang seperti uler gak lagian ya, gue juga agak emos sama bikin lu tau gak, itu tuh sebenernya buah yang dia makan kan apel gak ada snake makan apel dia makannya daging kan iya coba mungkin takutnya nanti kayak wah ini iya bener mungkin ular yang luar apa kali ular yang piton kayak ulet tuh ulet daun gitu bukan iya mungkin gitu atau jangan-jangan itu ular yang ada di ceritanya Adam dan Awa wow karena dia menawarkan couple iya takut sama ngomong disana terus kemarin ada yang viral gitu jadi katanya ada ilmuwan yang meneliti bentukannya Adam seperti apa dan si potretnya tuh dari AI gitu mirip peluk-peluk Finn Diesel kalau mukanya Finn Diesel aja gitu jadi kita semua kayak oh mukanya Adam tuh katanya gini katanya itu kan gak ada yang pernah tau ya itu kan hanya terkaan-terkaan manusia aja gitu ya oke lah kita lanjutkan lagi karena kalau misalnya dari Gomos sendiri bilang katanya ngasih saran nih supaya kalau hari-hari besar keagamaan tertentu parkir di luar Masjid Istiqlal tuh boleh dilegalkan kenapa? karena ya kalau menurut Gomos ini buat ngindarin hal-hal yang gak diinginkan aja jadi katanya saran kalau ada cacar besar keibadatan kami akan berkoordinasi mungkin dilegalkan aja untuk parkir di setara masjid maupun gereja sehingga apa Jemaah juga tenang karena berpikir kalau misalnya kita tidak dilegalkan gitu ya untuk tempat-tempat parkir di saat-saat acara keagamaan mereka bakal pindah ke tempat yang lain yang kemudian menjadi potensi tempat hal-hal yang tidak diinginkan ya mungkin kebayang lah ya kalau misalnya kita parkir agak jauh dikit harus makan apa namanya tempat yang orang usaha atau misalnya tempat tinggal orang lain digetoknya bakal lebih parah jadi mendingan yaudah dilegalkan aja untuk parkir di sekitar hanya untuk ketika ada acara-acara besar keagamaan gitu itu menurut gue bener-bener karena kan udah pasti rame lah kalau ada acara-acara keagamaan atau memang yang udah pasti rame banyak orang meskipun gak sesekali udah pasti rutin kayak tiap soat Jumat gitu yaudah gak apa-apa karena kan itu pasti bakal banyak banget tuh yang pada soat Jumat gitu ya jadi menurut aku kayaknya win-win solution untuk yaudah parkir di luar diperbolehkan aja tapi memang dilegalkan gitu hanya untuk acara-acara tertentu tapi ya? iya gitu gak setiap saat ya gitu detikers jadi jelas gitu yang kesana mau parkir tuh memang mau ke mesjidnya atau mungkin mau ke acara yang di gereja di depannya yes ya silahkan dipilih betul nah berikutnya detikers ya kita juga mau ngomongin nih soal kejadian kemarin yang ini jadi lumayan kemana-mana juga nih karena mungkin katanya kalau misalnya ini sampai terjadi getok palu juga ini kayaknya akan mengurangi omset para juru parkir-juru parkir yang suka getok sembarangan kenapa? karena pariwisata nanti akan berkurang soalnya katanya ada isu loh bahwa jadi gak boleh study tour coba kenapa? karena kejadian kemarin bingung gak? menurut gue ya kenapa sih? tolong banget nih gue tuh negara kecintaan kita kita tuh sering kali kalau ada kelompok tertentu atau sebagian kecil orang yang melakukan kesalahan kita satu Indonesia yang mendapatkan punishment nya gini 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 tapi kalau gue gak salah 7 tahun 8 tahun yang lalu tuh di korea juga sempat terjadi tuh ada kapal sewol yang kemudian tenggelam jadi keadaannya tuh mereka lagi pada study tour kemudian kapalnya tenggelam dan pada saat tenggelam itu ada pengumuman bahwa pokoknya gak boleh ada yang keluar dari kapal gitu sehingga akhirnya mereka tuh bener-bener tenggelam bersama kapal tersebut banyak banget yang meninggal sampai ada foto-fotonya beredar satu kelas itu kosong karena semua siswanya itu meninggal hanya ada bunga-bunga aja di atas mejanya gitu dan itu tidak kemudian melarang mereka untuk melakukan study tour lagi itu padahal sebuah apa ya ibaratnya kecelakaan nasional yang heboh banget pada zamannya gitu bener karena secara logika yang mesti ditelahat adalah seperti kemarin kita ngobrol sama Pak Joko ya bahwa perusahaannya kan yang mestinya ditelusuri gitu gak lagi-lagi apalagi misalnya kena ke supir gitu kan supir katanya gitu kalau misalnya beliau either meninggal amit-amit banget ya tapi kalau misalnya selama tuh biasanya gak lama mereka akan dibuji dan disalahkan atau mungkin lebih ke kebijakannya kalian dia sedih banget maksudnya kebijakannya harus dijelasin dulu harus bener ibaratnya kalau misalnya memang gak mau ada study tour pun let's say udah ada beberapa PO bis yang ditentukan misalnya memang jatuhnya akan jadi mahal harganya gak bisa ditekan tapi at least keselamatannya bisa dijaga dan seperti kita obrolan kemarin juga ada banyak cara kok untuk bisa kita study tour let's say dari nabungnya dari awal gitu ibaratnya ya bener walaupun misalnya di tengah jalan siswanya harus pindah atau harus keluar ya gak apa-apa diberikan aja uangnya anggap aja terus buat tabungan gitu kan ya menurut gue kalau misalnya harus dihilangkan itu tuh adalah kenangan-kenangan yang akan kita simpan sampai kita bertumbuh dewasa gitu ya dan itu yang mengkerapkan kita juga karena rata-rata ketika kita lagi study tour itu tuh kita jadi mengenal karakter orang satu sama lain kan udah ya bondingnya lebih kuat karena kan lo ngabisin berjam-jam di jalan ya dari ngomongin apa sampai topik udah habis ya udah lo tuh kayak akan melihat dia aslinya kayak gimana gitu jadi emang ada ya Arfi mana ditembak ya waktu study tour ya diajak ke kursi belakang dulu gitu kan kok kursi belakang? ngapain di kursi belakang? iya karena kan mau enggak karena kan mau ditembak gitu terus tiba-tiba semuanya yang kayak iya semua orang dari depan ke belakang iya iya dirayain gitu iya Arfi pernah digituin enggak, oh enggak ya supaya bro ini gak relate banget sama gue karena gue inget banget kalo misalkan di study tour ada yang temen gue ada yang digituin semuanya ada yang dia apa? ditembak? diajak ke belakang segitu semua, iya kenapa harus di belakang sih? karena mungkin si cowoknya malu deg-degan jadi gitu, eh diajak dong ke belakang dong mau ngobrol dulu gini Mbak Indy, gini Mbak Indy kalo misalnya dia malu dia tidak akan melakukan itu depan umum ya tapi mungkin ketika tapi ada yang nyepuin temen-temennya jadi kayak si ini tuh lagi di belakang terus temen-temen yang cowok yang lain ayo-ayo pindah dulu gitu karena gue mau nembak si ini tapi temen-temen ini kan belajar juga ya akhirnya kayak eh si ini udah nembak yeay congratulations makin malu di situ dia nah momen kita study tour kan bisa nginep dimana di hotel apa dimana gitu kan ya mungkin kita bisa melakukan itu tuh kalo misalnya mau nembak tuh di tempat-tempat yang sepi yang gak dalam satu tempat dimana orang berkumpul gitu gak bisa karena kalo gue study tour itu dicurigai jadi memang bener-bener kamar cewe dan cowok tuh jauh banget ya pasti gak maksudnya kan lu bisa pas lagi makan barang dimana di restoran gitu kayak eh boleh-boleh berdua gak apa segala kalo dilemis kan itu sih itu tuh lagi gitu loh gak tau gak tau pokoknya itu temen gue melakukan itu terjadi ya pada saat kelas 1 SMA ya itu study tour lagi dari Bandung ke Yogyakarta eh temen gue juga ada lagi yang diputusin pas study tour diputusin iya ada-ada sampe semua orang itu kayak namanya gue sebutinnya namanya akbar ya satu bi semua kayak ha peluk akbar gitu gitu enggak ada temen gue jaman SMA juga gila sih jadi nembak dan putus tuh ada semua kenang-kenangan di study tour karena mungkin gak tau kenapa ya orang-orang juga pengen momennya tuh kayak kalo gue ngeliatnya ya jaman sekarang tuh mungkin pas lagi konser ditembak gitu padahal kan sebetulnya dia punya whole day di whole year di sekolah gitu kan tapi kenapa lebih memilih di momen study tour itu pasti ngerasa ada sesuatu apakah mungkin akan lebih berkesan dan seterusnya iya intinya adalah kalo study tour itu gak selamanya buruk gitu ya ya mungkin ada buruk-buruknya juga mungkin ada kenakalan-kenakalan juga kita lakukan tapi itu bakal jadi kenangan di masa kita lewasa nanti gitu sehingga kalo misalnya study tournya yang dihilangin kalo menurut gue pribadi sih kayaknya enggak ya sayang banget gitu jangan-jangan itu memorable banget sih bahkan kadang gue bersyukur kalo misalnya sekolah gue nya waktu itu ngadainnya lebih dari sekali kelas 1 sama kelas 3 gitu enak banget karena itu gak dialami semua angkatan juga gitu jadi kadang angkatan gue yang diatasnya kayak sirik gitu yang kayak, ih kita kok cuma kelas 2 doang sih sekali gitu jadi kalo bisa sampe jalan-jalan lebih dari sekali itu juga menyenangkan eh tapi kembali lagi sama kasus yang kemarin terjadi begitu ya di Subang gue tuh baca-baca artikel dan satu artikel yang menarik adalah ketika ada salah satu perawat yang kemudian menangani korban luka-luka dari kecelakaan bis tersebut dia denger jadi kayak misheard gitu overheard ya iya overheard gitu kayak ada satu orang pelajarnya yang ngomong gini aduh gila gak kebayang ya kemarin baru aja kumpul-kumpul untuk pelepasan eh ternyata sekarang udah pelepasan nyawa gitu udah perpisahan nyata ya iya itu kata-katanya gue sampe inget banget karena gila anak ya SMA gitu ya ngomong dari pelepasan kita siswa-siswa tiba-tiba pelepasan nyawa itu si orangnya aja si perawatnya sampe senangis itu gitu dan gue bacanya sampe wah gila sih menyedihkan sih iya bener nah ngomongnya so overheard juga ternyata ada salah satu siswanya yang mendengar juga ya kalau ternyata kernet bus PO Trans Putra Fajar ini sempat mengucap kalau armada yang diawakinya bersama sang sopir sadira ya mengalami remblong nah ini diungkapkannya sama salah satu siswa SM Kalinga Kencana tersebut yaitu Ega selaku korban selamat dalam keselakaan maut di Subang Jawa Barat Ega tuh sempat denger katanya kernet busnya bilang remblong waktu buis lagi dalam perjalanan menuju ke pusat oleh-oleh setelah dari kawasan wisata gunung Tangkuban Perahu oh mereka tuh dari Tangkuban Perahu juga jadi katanya sesudah dari Tangkuban Perahu istirahat dulu makan sore kita berhenti dulu makan setelah makan kita berangkat menuju tempat oleh-oleh abis itu kita jalan setelah beberapa meter setahu saya kernet bilang remnya blong itu kata Ega ya pas ditemuin langsung di SMK Lingga Kencana Depoknya hari Senin kemarin Ega bilang kalau dia itu duduk di barisan ketiga dari belakang saat kejadian dia berhasil menyelamatkan diri terus katanya agak panik juga anak-anak ada yang teriak istighfar terus beberapa meter lagi bisnya kebalik saya Alhamdulillah gak kenapa-napa tapi teman-teman ada yang teriak minta tolong nah menurut Ega setelah busnya terbalik dia cukup sulit menemukan pintu darurat dan akhirnya dia tuh bisa keluar dari bus lewat bagian atasnya dia juga sempat membantu salah satu teman sebangkunya keluar dari bus kemudian kalau menurut Ega Sadira selaku sang sopir ini mengembudikan busnya tuh dengan kecepatan yang normal-normal aja tapi posisi jalan emang menurun dan kondisi remblong yang ngebikin bus melaju lebih cepat dan tidak terkendali inilah kemudian Ega juga tidak memungkiri perjalanan acara perpisahannya sempat terkendala karena kondisi busnya yang rusak lalu Ega juga menunturkan bahwa Sadira sempat memperbaiki bus sebelum kecelakaan terjadi lalu Ega sendiri mengalami luka benturan di bagian pundak dan dada dia mengaku trauma naik bus lagi ya iyalah pasti ya khususnya untuk rute perjalanan yang jauh nah kasus kecelakaan ini masih diselidiki sama polisi tapi polisi menyebutkan kernet bus sudah diamankan untuk dimintai keterangan juga dari Dirlantas Polda Jabar Kompes Wibowa mengatakan pihak kepolisian akan memeriksa kernet bus nantinya kernet akan menjadi saksi kunci untuk polisi mendalami kasus tersebut katanya gitu ini bus yang ngangkut rombongan SMK Lingga Kencana juga sebenernya disebut-sebut tidak layak jalan gitu ya dari pihak sekolah ngaku cuma ngecek legalitas travel alih-alih kondisi bus yang hendak untuk ditumpangi kondisinya tidak dicek tapi yang dilihat hanya izin-izinnya aja jadi saya lihat legalitasnya itu ada kalau kata kepala SMK Lingga Kencana Saroji kepada wartawan hari Senin 13 Mei 2024 kemarin imbas dari hal ini sebanyak 11 orang tewas 10 diantaranya sivitas SMK Lingga Kencana dan kondisi bisnis sendiri diduga jadi salah satu sebab kecelakaan Saroji melanjutkan saat ini pihaknya fokus menangani korban meninggal ataupun selamat dan kemudian dia baru akan membahas langkah yang akan ditemukan sekolah kepada pihak travel Kepala SMK Lingga Kencana Saroji bilang pihaknya sudah dua kali menggelar perpisahan ke luar kota dan dia mengatakan kalau pihak sekolah bekerja sama dengan travel untuk ngurus perjalanan ya karena kami sudah berjalan di tahun yang pertama tahun yang pertama saya pernah ikut dan itu hasilnya pun sangat memuaskan makanya di tahun ini kami pakai travel tersebut karena di awal saya selalu membicarakan tolong berikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan di tahun yang kemarin karena ini adalah untuk melayani anak-anak katanya dia juga mengatakan sekolah hanya berkomunikasi dengan pihak travel dan selanjutnya menurutnya pihak travel lah yang menyediakan bis untuk mengangkut rombongan tersebut gitu Gila ya tapi menurut gue memang ini jadi reminder juga bahwa kita jangan lengah karena mungkin dari pihak sekolah merasa oh kita udah pernah pakai jasanya sekali jadi kan ini udah repeat order tuh ibaratnya kemarin aman jadi sekarang ya udah aman padahal menurut gue kayaknya berarti kesimpulannya dari pelajaran yang bisa kita ambil gitu dari kejadian ini meskipun mungkin lo udah pakai langganan gitu ya apakah itu langganan dari perusahaan bis yang disewa terus dan travelnya dan segala macem double check tuh tetep mesti perlu juga sih gitu ya jadi jangan semata-mata kemarin aman ya udahlah gas aja kita langsung berangkat-berangkat aja tetep harus di cek lagi secara berkala nah kemudian juga di Tickers ini kan sebetulnya yang jadi PR bersama adalah kebayang gak sih bahwa anak-anak ini tuh akan mengalami trauma tadi aja Ega salah satu muridnya udah ngaku bahwa udah gak akan apa namanya udah agak takut ya terutama untuk yang perjalanan panjang katanya udah pasti Ega ini merepresent anak-anak siswa yang lainnya juga jadi kayaknya banyak lah hampir dari semuanya pasti mengalami trauma yang sama juga hingga akhirnya dari pihak SMK Lingga Kecana ini akan memberikan trauma healing ya kepada korban yang mengalami kecelakaan di insiden kemarin kemudian pihak SMK juga mendatangkan petugas dari Dinkes Depok nah trauma healing dari Dinkes ini rencananya bakal dilakukan di sekolah dan di rumah korban masing-masing sehingga korban yang masih mengalami luka bisa dilayani langsung oleh petugas sementara itu untuk korban yang masih dirawat di rumah sakit akan mendapat trauma healing di sana bener gue setuju ini bisa dilakukan secara berdampingan terutama mungkin buat yang di rumah sakit karena entah kenapa vibe-nya di rumah sakit pasti lebih serem ya apalagi kalau misalnya ditinggalkan sendiri gitu dia bisa kayak pikirannya flashback lagi jadi selain diobatin secara apa namanya medisnya ya ada pendampingan juga gitu supaya dia gak traumanya gak trauma lama-lama deh gitu dan tanggapan lainnya diberikan oleh Pejo Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin yang menghimbau bupati atau wali kota untuk memperketat izin pelaksanaan studio tour oleh satuan pendidikan nah ini nih yes ini dia kami sampaikan duka yang sedalam-dalamnya kami memastikan seluruh biaya perawatan rumah sakit ditanggung pemerintah dan layanan rumah sakit dilaksanakan dengan baik kalau kata beliau disampaikan saat meninjau RSUD Subang hari Minggu 12 Mei 2024 kemarin dia juga mengatakan perusahaan bis ini agar rutin memeriksakan kelayakan kendaraannya selain itu juga memastikan pengembudi dalam keadaan yang prima dan juga fit sebagai informasi kelembauan ini dilaksanakan atas pelaksanaan studio tour yang tercantum dalam surat edaran yang dikeluarkan tanggal 12 Mei 2024 lewat terbitnya SIA tersebut bupati dan wali kota diminta memperhatikan 3 hal dalam pelaksanaan studio tour pertama kegiatan studio tour itu dari satu pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di wilayah di lingkungan wilayah provinsi Jawa Barat melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan ya baik pusat pembudayaan maupun destinasi wisata edukatif lokal yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di provinsi Jawa Barat kecuali bagi satu pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama studio tour yang dilaksanakan di luar provinsi Jawa Barat dan tidak dapat dibatalkan kemudian yang kedua kegiatan studio tour ini memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik guru dan tenaga pendidikan dengan memperhatikan kesiapan awal kendaraan keamanan jalur yang dilewati serta berkoordinasi dan mendapatkan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten maupun juga kota terkait kelayakan teknis kendaraan dan yang ketiga pihak Satwa Pendidikan dan Diasa Pelenggara Suditur melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya saya setuju banget sebenernya ya karena dengan seperti itu maka udah banyak banget nih ibaratnya kayak filter yang dilakukan baik kemudian dari sekolahnya kemudian dari pemberitahannya juga ada dan mungkin juga untuk orang tua-orang tua saat ini bisa ikut terlibat begitu ya dalam studi tour gak cuma dari sekolahnya aja tapi orang tua juga ikut terlibat dalam artian untuk ngecek tuh untuk ngeliat, untuk memantau kira-kira ini travel dari mana seberapa bagus rek rekordnya kemudian kendaraannya dari mana juga seperti apa, PO nya gimana pengecekan-pengecekan tersebut ya memang harus dilakukan agar kemudian anak-anak didi kita bisa selamat begitu ya apalagi terutama dalam lakukan studi tour betul sekali ya jangan sampai deh pokoknya nanti semuanya jadi kena punishment bahwa kita semua tuh gak boleh studi tour ya menurut gue itu sangat menghilangkan memori-memori masa muda bersama dengan teman-teman memori kau membuat terus kayaknya yang bisa gue simpulin lagi ya karena makin gede tuh pertemanan kita makin sedikit nanti tuh lo pasti di kantor temannya gak akan sebanyak yang satu kelas atau satu angkatan gitu jadi kayaknya ini tuh beneran yang kayak momen kompak-kompakan sama teman-teman tuh di jaman-jaman high school inilah iya 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 tapi penasaran deh kalo Ibda Syahara tuh dulu pernah ikutan studi tour juga gak ya? coba kita tanya kemana ya, dari mana kemana gitu Ibda Syahara selamat pagi halo selamat pagi hari ini hai coba kita lagi ngomongin masalah studi tour ketika kita masih sekolah jaman dulu gitu ya kalo seorang Ibda Syahara, dulu pernah ikutan studi tour kah? dulu pernah, waktu kapan deh pertama ya SD, SMP, SMA SD 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 itu kemana ya, ke Jakarta ya kalo gak salah kayak kita main-main di Kidzania gitu aduh lucu banget emang dari mana? dari mana ke Jakarta tuh? dari Jawa Timur oh tapi disitu terlihat bahwa Ibda Syahara masih muda ya karena mainnya di Kidzania Kidzania, kalo gue tuh menentuk Duvan dan Ancol karena jaman kita mungkin belum ada Kidzania itu ya iya bener-bener kayak baru buka lah ya, belum lah belum masuk ke wishlistnya sekolah mungkin pas Kidzania itu udah ada gue udah kuliah kayaknya jadi pas gue liat kayak gue cuman ngeliat punakan-punakan gue yang main gitu gue inget banget gue kayak udah kelas SD udah SMP tapi aku juga pengen loh kalo sana lagi eh tapi beneran seru kayak nostalgia aja Kidzania itu yang kita bisa dokter-dokteran jadi berperan menjadi sebetulnya kerjaan tertentu kan iya kita bisa kerja-kerja itu loh ada yang jadi polisi-polisian juga kan gitu seru jadi kayak cosplay lah lu tuh jadi apa bener-bener jadi pemadam kebakaran iya bener walaupun aku gak mau ya karena setelah dipikir-pikir kerja tuh capek ya jadi kayak udah kerja kita sekarang harus kerjanya nyari duit kita masih harus kerja lagi di Kidzania aku sih no ya kalo aku ya sekarang ya kalo dulu kan seru ya iya dulu kan bocil pengen jadi orang gede sekarang kita jadi orang gede pengen jadi bocil lagi bener-bener 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 tapi ya pada saat dulu lagi studiator nih Ibn Asyara itu tuh kemudian ditentukan dari pihak sekolah kah? atau seperti apa sih? kalo dulu SD aku udah lupa ya kayaknya voting kali ya oh ya bener ya milih kemana gitu kayaknya ya kayaknya kalo SD masih ada voting para moms juga ya iya jadi pengecekan-pengecekan juga ya SMA gitu gak saditur lagi yang kayak jalan-jalan kalo aku kan karena dari Bandung biasanya malah ke Jogja arahnya dari barat ke timur gitu kayaknya SMA SMA iya ke Jogja deh kalo gak salah ke Jogja tuh tuh pihak Jogja tuh memang ya kita ke Candi kita ke Candi dan ke Malioboro membeli bakpia juga oke deh kalo gitu betul terus apa sih main jeep-jeepnya tuh? ah dimana kita? kita udah ada Lafatur gak tau lagi beda angkatan beda angkatan beda angkatan nih kalo jaman-jaman ibn Asyara itu apa sih? itu kok udah canggih kedengeran ya? bener-bener iya kita belum ada kita beneran pure ke Candi doang udah perlu diulang berarti ya studiturnya iya bener kotanya sama tapi mungkin destinasi di dalam kotanya beda-beda tuh sama kalo kita jaman dulu cuman ke museum doang kan iya museum Satria Mandala Satria Mandala bener iya bener gak tau umur kita ya maaf ya ibn Asyara kalo gak relate ya oke gak apa-apa ibn Asyara boleh laporannya aja daripada tambah stres ya silahkan oke terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat pagi detikers dengan saya Ibn Asyara dari NTMC Korontas Polri pada saat ini saya akan melaporkan bagaimana situasi arus melintas terkini dari kawasan Simpang Patung Kuda Taman Satria Gatot Kaca tepatnya di kawasan Bali yang mana pada hari ini menjelang kegiatan pelaksanaan KTT WWF ke-10 yang akan digelar pada tanggal 18 sampai 25 Mei 2024 mendatang yang mana untuk kondisi arus lintasnya sendiri tepat di belakang saya yaitu dari arah Nusa 2 yang akan menuju ke arah Bandara Ngurah Rai ataupun yang akan mengarah ke Kute dan Pasar pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang kondusif lancar memang sesekali terjadi ketersendatan menjelang traffic light dengan antrian sepanjang 100 meter ke belakang namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 sampai dengan 30 meter per jam namun akan menghimbau pada anda para pengendara agar tetap berhenti di belakang garis top dan tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan demi keselamatan diri anda pribadi maupun pengendara lainnya dan detikers untuk arus lintas dari arah sebaliknya dari arah Puto Denpasar ataupun bandara Ngurah Rai yang akan menuju ke arah Nusa 2 pada saat ini juga terpantau rame namun masih terbilang kondusif lancar kami menghimbau kepada anda para pengendara agar selalu berada pada lajur anda dan juga tidak memarkirkan kendaraan anda di bahu jalan mengingat di kawasan ini banyak sekali mobilitas dari masyarakat yang akan berlalu lalang di kawasan ini serta kami juga menghimbau kepada anda para pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lo lintas serta arah yang di lapangan yang mana di kawasan ini dilengkapi dengan kamera e-tray yang dapat mencapture pelanggaran anda dan detikers saat ini pengalihan arus lo lintas di persimpangan jalan akses Bandara Internasional Igus Tingurah Rai menuju kawasan kute sudah diperlakukan dari pantauan di lokasi akses di airport bandara masuk kami di airport Bali ini sudah dipasang road barrier plastik atau pembatas jalan seperti itu penutupan ini dilakukan untuk mengantisipasi keberatan lalu lintas di sekitar bandara saat terselenggaranya World Water Forum atau WWF ke-10 pada 18 sampai 25 Mei 2024 mendatang dengan ditutupnya akses persimpangan di jalan airport Ngurah Rai maka jalan dari airport Ngurah Rai khusus dilalui kendaraan roda 4 sejenis yang akan menuju ke arah bandara begitu detikers alur kendaraan untuk menuju area kute dapat melalui jalan raya tuban dan kemudian untuk mengakses gedung parkir dua bandara diarahkan untuk melalui jalan raya tuban menuju ke jalan Dewi Sartika dan tidak terdapat perbedaan untuk alur keluar bandara seperti yang disampaikan dan rencana maksud kami yang direncanakan oleh Kakor Lantas Polri rekayasa lalu lintas sangat penting dilakukan karena itu merupakan salah satu pengamanan di bidang lalu lintas dalam rangka pelaksanaan WWF nanti dan kita juga menyiapkan buffer zone yang nantinya ada shuttle bus untuk menuju ke venue-venue acara kegiatan WWF mendatang pada pelaksanaan nanti rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di beberapa ruah jalan seperti yang akan mengarah ke arah GWK kemudian di lokasi parkir juga akan ada buffer zone dan disiapkan shuttle bus dan untuk penutupan atau pengalihan arus di satu arus tertentu pasti akan berdampak menumpukan pada arus lalu lintas di tempat lainnya namun hal tersebut sudah diantisipasi detikers dan sudah disiapkan strategi pengaturan lintas oleh petugas kepolisian di lapangan dalam hal ini bukan hanya rute para delegasi WWF yang diamankan namun juga rute masyarakat dan para wisatawan juga kami amankan sehingga kita maksud kami sehingga kami mengharapkan semua akan berjalan dengan lancar begitu detikers dan kemudian kami dari pihak kepolisian juga akan segera mengupdate dan bagi anda yang ingin juga mengetahui seputar informasi arus lintas terkini anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun DCW Center di 91119 soplah ngerasa kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi demikian Ibda Syara melaporkan kembali bersama dengan Aryo dan Indi disini silakan terima kasih Ibda Syara untuk laporannya dan silakan Indi untuk memberikan pantunnya waduh ini karena lagi di Bali ya jadi tim kami sigap langsung memberikan pantun yang berkaitan dengan Bali Ibda Syahara ya bunyinya gini jalan-jalan ke Bali cakap jangan lupa ke Uluwatu cakap senang sekali hati ini melihatmu tersenyum padaku beli aku. Emang sampai kapan sih? Ebn Zhiara sampai kapan di Balinya? Seru banget. Sampai beres sih Worldwater Forum ini. Sampai beres sih. Kayaknya kita kan sampai H+. juga ya. Oh karena kan? Kita tanggal 24-25 deh kayaknya. Oh enak banget. Atau 26-27, nggak tau. Mudah-mudahan sempat ke Uluwatu ya, main ke bawah-bawah itu ya. Eh bentar deh. Requestin dong ini Arya mau kemana. Oh iya bener-bener, Uluwatu sama Canggu sih yang emang jujur aja itu trafficnya kan gila ya gitu. Canggu sama Uluwatu, udah biar jalan-jalan tuh aku mah baik tuh. Sama ke Ubud boleh lah. Ubud tuh ke seniman, udah seniman coffee udah paling bener-bener. Jadi kamu ke Ubud, ke Canggu, ke Uluwatu jadi dari ke atas ke bawah-ke bawah tuh gitu. Eh tapi ya Ibn Asyara pernah denger Pink Tempong gak? Wah itu the best sih. Tuh kan semua orang udah suka tapi kok kok enggak ya? Pink Tempong anda. Gue sampe beli sambalnya sampe gue makan di rumah buat pake telur doang. Nasi Tempong. Iya tapi namanya Pink Tempong. Iya bener. Coba cari deh. Dan gue kemarin sama temen-temen gue penasaran makan disana sambil keringetan panas-panas. Tapi emang ya sensasinya gitu sih. Iya. Dan itu tuh orang-orang Jakarta rata-rata suka banget sama si nasi Pink Tempong ini. Dan kalo gue ke Bali semua temen kosan gue pasti nitip si Pink Tempong itu sampe di freezer-freezerin. Karena dia kenapa Pink Tempong karena warnanya tuh dindingnya Pink. Kok bisa? Bisa di take away? Iya bisa. Bahkan sambalnya itu dijual yang botolan yang kita bisa bawa. Nah itu biasanya aku bawain banyak yang nitip temen-temen aku di Jakarta gitu. Mungkin karena aku gak suka sambal kali ya. Jadi aku gak relate sama nikmatnya dari Pink Tempong ini. Tapi kalo misalnya beli secara suka silahkan langsung berangkat kesana aja dan nijipin langsung. Bener-bener itu ada beberapa cabang ya. Oh kayak langsung-langsung di list aku sih. Dan eh tapi ada hacknya yuk. Karena gue udah sering bawa ke Jakarta setelah dimasukin ke kulkas tuh dia berkurang rasa pedesnya. Jadi enaknya itu kita dapet cuma gurih-gurihnya doang. Itu seru tau. Bagus tuh kayak gitu. Jadi gak terlalu mules juga. Aku kan perutnya juga udah gak bisa kompromi ya gitu. Sebuah hack lah pokoknya. Oke. Silahkan gue ineran. Nanti kita coba tanya ya gimana rasanya ya. Di amonisi. Di amonisi. Oke. Sekarang Aryo mau pantun lagi. Ntar aku tanya lagi enaknya kemana. Iya. Oke. Aryo ada pantun lagi katanya. Oh di plasma. Oke ini ada pantun dari Arfi ya. Oh ini udah ganti. Jalan-jalan ke Bali. Cakep. Tak lupa ke rumah Made Ayu. Cakep. Aku semakin merasa sepi. Kalau tidak ada kamu di sampingku. Ya ampun. Emang biasanya ada di sampingku. Ya ampun. Ya ampun. Kau tau gak. Dia kayak udah males tanggapnya cuman. Eh cie. Ya ampun. Bahkan bibirnya pun gak dibuka cuman cie. Ya ampun juga U nya gak manyun. Ya ampun. Seadanya aja gitu. Yaudah Syarah terima kasih untuk laporannya pagi hari ini. Have fun ya di Bali ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. Yaudah Syarah laporannya. Ih gue tuh seneng loh. Entah kenapa ya vibe nya kalau mereka-mereka lagi kayak di Bali. Terus waktu itu di Labuan Bajo. Kita tuh kayak sedikit ikutan liburan juga. Padahal emang enggak sih. Enggak gak keliatan juga sih. Iya. Kayak jalanannya ke kewes kayak gitu gitu. Cuman kayak oh ya ampun mereka lagi di luar Jakarta nih. Biasanya kan karyono. Iya kan biasanya. Aduh. Jam segini gak ada ya. Orang di atlas jam segini tuh kayaknya juga. Lagi coffee shop-coffee shop dulu. Pake. Oh iya. Oh iya bener. Bener. Itu pasti makan siang. Ibu-ibu juga gak mungkin sepagi ini. Bener. Tapi bisa jadi mereka breakfast tau. Iya. Gue gak tertarik loh ke sana. Temen gue juga yang sempet kerja di grupnya itu kayak. Nih mau gak ayo gue anterin masuk aja biar liat. Enggak gue udah gak ada. Keinginan untuk masuk. Terus mereka tuh ngerasain itu loh. Yang ngasih gue ini tuh. Emang ada. Berapa ya? Oh iya emang pasti kan. Kayak. Apa namanya es kelapa muda juga kan sebetulnya 10 ribu. Tapi di cap si tempat beach clubnya kan jadi 120 ribu. Itu ya. Pembodohan publik lah. Bukan pembodohan publik. Lebih tempat ya. Lo tuh beli tempat. Lo bukan beli si item makanannya gitu. Tapi lo tuh. Ada atuh kelapa dari Cimahi sama Canggu gak beda. Ya di Cimahi juga jarang ada kelapa atuh. Ada banyak. Oh iya kelapa-kelapa hijau pinggir jalan yang buat obat. Kalau keracunan obat tuh minum itu. Jadi kata Mas Randra beda atuh kelapa-kelapa dari Cimahi sama Canggu. Ya karena kan vibe-nya beda. Yang satu lihat pantai, yang satu enggak gitu. Atau kelapa-kelapa pantai Anjer sama pantai-pantai Jali kan beda. Padahal sama-sama beanbag ya. Sambil sama-sama nyantui gitu. Sudah ah semakin ke pinggir jurang. Jujur aku udah gak mau ikut terlibat dalam obrolan ini ya. Karena menurut aku tuh semua tempat ibadah, eh semua tempat ibadah. Semua tempat parisata tuh sama-sama bagus. Iya bener. Bener. Seperti di Bali juga ada kan. Aku setuju banget, aku setuju banget. Jadi kita gak bisa saling membandingkan itu sama lain ya. Iya. Karena semuanya punya daya tariknya tersendiri. Bener, bener. Jadi bisa parah layar nih. Bener. Bisa. Enggak tapi kalau gue ya karena gue kan di Bandung sering ke lembang apa-apa. Itu kan kayak anak-anak lembang aja lembang gitu. Yang adem-adem lihat sawah, lihat hutan. Jadi gue kadang kalau di Bali yang kayak vibe-nya ubud gitu. Gue enggak, gue milih pantai. Karena itu mah gue sering lihat di Bandung gitu. Terus kadang ada yang cafe baru buka. Dia sebetulnya areanya dicanggup seminyak. Tapi enggak yang kayak view pantai, view-nya sawah lagi. Tapi ada pool-nya gue kayak, ah enggak itu mah di Bandung juga ada. Iya sih bener juga ya. Jadi pasti kita nyari yang jarang kita lihat lah. Oke. Kita mau ke Bali setelah satu ini aja. Iya. Kira-kira kita mau ke Bali. Enggak usah, aku udah ngerapi-rapiin loh dari tadi. Yaudah ada stickers ya. Kita lihat lagi. Nanti Besihara balik lagi enggak? Enggak ya? Oh iya. Eh tapi abis ini gue mau ngebahas boleh enggak? Tentang para pejabat yang kemudian merasa tertekan. Karena harus ngebayarin liburan dari keluarganya SEL. Kasian tau. Enggak cuma liburan lagi sampai run off kamar juga semua dibayarin. Sumpah menurut gue ya, udah bukan beliaunya aja tapi sampai keluarganya juga apat tidak malu ya. Dan apakah tidak berpikir bahwa ini tuh akan terungkap kok suatu hari gitu. Sunatan, sunatan juga. Sunatan juga, umroh juga. Sampai beli sapi-sapi buat idul adhanya juga. Jadi kan malaikat bingung ya. Nyatotnya mau gimana. Coba. Skincare, skincare. Skincare, demi apa skincare juga. Skincare juga, mobil juga. Mobil anaknya tuh dibayarin sama dia. Skincare. Eh ini skincare kacamata. Kacamata. Oh kacamata. Ya benar kacamata bisa ditanggung kantor ya sebetulnya. Ya. Skincare nya juga. Ya Allah emang berapa sih skincare nya? Sekarang tuh skincare tuh udah murah-murah banget tau. Kan skincare nya siapa tau yang jutaan. Kita gak pernah tau. Yang gak brand lokal ya. Yang luar. Bagusan yang lokal tau gue udah membuktiin. Udah paling suitable sama Asian Skin. Tapi ggw nya, menurut gue kayak kenapa sih harus minta-minta gitu. Terus kasihan tau mereka tuh, gue ngebayangin ya sih mereka-mereka itu. Pejabat-pejabat S1-2 nya gitu. Yang pada nge-meetingin gitu. Eh ini buat si bapak mau kesini. Apa ya yang ada di pikiran mereka. Dan apa yang terjadi di forum itu. Iya. Lu berapa, lu berapa. Gila sih. Atau kita kayak. Kayak lagi ini tau gak lo. Kayak kita mau karya wisata. Iya. Jadi kita mikirin kayak. Yaudah kita masing-masing udunannya berapa nih. Udah. Tapi buat orang lain. Dan kebutuhan tersier orang lain. Mohon maaf tapi kan kalau misalnya udunannya. Misalnya nih kita lagi makan bareng terus udunannya cuma 1 juta 2 juta doang mah gampang ya. Tapi ini 200 juta, kayaknya udunannya mau berapa ya coba. Terus kayak 200 juta kan buatnya ke Amerika. Ke Brazil kan 600 juta. Enggak ini 200 juta cuma buat ini doang tau. Renov kamar. Iya itu juga ada. Gue sampe udah hafal loh angka-angkanya. 200 juta Renov kamar. Renov kamar kayak ini. Beli satu rumah di daerah Cilemsi. Iya bener. Sama di apa ya waktu itu si Alfie bilang bala raja. Rumahnya duran. Eh tapi sumpah ya. Jadi setelah ini. Kita tuh mau bacain tentang yang tadi Renov kamar. Itu ada pembicaraan antara Hakim sama Sukim. Sukim tuh apa? Sukim tuh. Semua orang. Enggak. Kabak Umum Dirjen Perkebunan Kementerian Kementan ya. Jadi ntar ada dialognya. Nah itu akan dilakukan oleh aku dan Indi. Aku udah baca. Kesalahan seperti apa. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami masih di Detik Pagi. Jangan Tidur Lagi. Kembali lagi masih bersama kami di Detik Pagi. Jangan Tidur Lagi. Ini saatnya kita untuk melakukan sebuah opera ya dia. Baiklah. Ini. Tidak pakai sabun ya. Tidak. Tidak pakai sabun. Tidak juga pakai cake ya. Betul. Kita lagi mau ngomongin tentang Kementan yang lagi rame saat ini ya. Tadi udah disetil sih banyak banget ya. Iya. Tapi mohon maaf ini kebetulan ngeheng nih. Kamu disi aku. Tuh. Wah sepertinya ada yang sabotasi nih. Iya. Penyanyi aku kualat. Habis gimana dong, Detikers. Aku juga bingung nih sama pernyataan-pernyataannya. Cukup menarik ya. Dari kemarin tuh sebetulnya udah bikin tercengang ya. Tuh sekarang tuh ada berita-berita update terbarunya. Yang kayak menurut gue lebih bikin tercengang lagi gitu kayak. Kok iso ya semakin banyak orang yang speak up tuh semakin kayak. Gila gue gak nyangka sih masa duit itu aja tuh minta patungan dari warga. Warga pejabat lagi ya. Iya warga pejabat gitu. Kan kayak gak habis Fikri tuh beneran sih ini di luar-luar. Eh sebenernya kalo bikin gak cuma warga pejabat tau. Tapi. Kita juga kena. Karena kan dia ngambilnya dari mana-mana itu. Iya itu kan duit-duit kita. Itu yang bikin sebel ya. Kenapa ini jadi highlight. Tapi katanya ada yang bilang. Ini sebetulnya tuh Kamen tau. Ini baru satu aja yang ketahuan. Gila sih. Gila menurut gue. Satu. Orang banyak juga yang ketahuan. Tapi katanya cuma segitu. Berarti masih banyak lagi yang lainnya. Iya. Jadi itu kayak baru bridging aja guys. Bahwa banyak sekali di luar sana. Ya tapi meskipun. Ya gak tau lah ya waluhualam bener apa enggaknya. Cuma. Harusnya kejadiannya. SEL ini memberikan efek jerai ya buat yang lain. Jangan sampe lo. Apa namanya ngelakuin lagi. Karena nanti ya ketahuan juga ujung-ujungnya gitu. Iya bener-bener gak ada SEL-SEL lainnya ya. Betul. Ini dari Kabak Umum di Jenper Kebundahan Kementerian Pertanian. Kementerian Kementerian Sukim Supandi. Katanya ngaku. Pernah nih diminta ngumpulin uang 850 juta rupiah. Oleh Sekjen Kementerian Nonaktif Kasdi Subagio. Sukim bilang ada kuitansi berlogo Nasdem terkait permintaan uang tersebut. Nah ini disampaikan Sukim dalam sidang kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo. Alias SYL. Direktur Kementerian Nonaktif Muhammad Hatta dan juga Kasdi Subagiono. Di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 13 Mei 2024 kemarin. Sukim sendiri awalnya mengatakan Kasdi itu minta dirinya berkoordinasi dengan staffsus dari SYL Joyce Triatman. Hakim terus nanya nih. Untuk apa uangnya? Sukim bilang gak tau. Tapi ngeliat ada kuitansi berlogo Nasdem. Hakim lalu bertanya apa hubungannya uangnya itu dengan Nasdem. Sukim menjawab tidak tau. Kemudian Hakim meminta untuk memperlihatkan kuitansi yang dimaksud oleh saksi. Kuitansi berlogo Nasdem pun lalu ditampilkan di layar persidangan. Sukim mengatakan uang tersebut dikumpulkan oleh Eselon 1. Setelah terkumpul kata Sukim uang itu lalu diserahkan kepada Joyce. Baiklah itu hanya berita pembuka saja ya. Baru pembuka. Kita akan menuju ke opera yang akan kita peragakan. Iya kamu mau jadi apanya? Aku jadi Hakimnya langsung ya. Aku jadi Sukim ya. Betul ya. Hakim dan Sukim. Nah jadi kabak apa namanya? Kabak Umum Dirjen Perkebunan Kementan ya Sukim Supandi. Bercerita dirinya diminta membayar renovasi kamar putra mantan mentan SYL. Yaitu yang bernama Kemal Redindo. Atau Dindo dipanggilnya. Sukim mengatakan dia menggunakan uang pribadi untuk membayar renovasi itu. Mulanya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menanyakan apa aja yang diminta Dindo sebagai kepada saksi. Lalu Sukim pun menuturkan dirinya diminta merenovasi kamar. Oke aku akan menjadi Hakim Rianto. Oke. Bentar bentar. Bukan Andi Rianto ya karena kalau itu komposer mantap ya. Bukan bener. Takutnya nanti dua-dua. Anyway ini dengerin kata-kata kuncinya ya. Baik. Renovasi kamar. Bentar bentar bentar. Ini dulu ini dulu. Kela, kela, kela. Jangan buru-buru. Excited banget deh aku tuh ya. Iya. Mulanya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menanyakan apa saja yang diminta Dindo kepada saksi. Berarti yang mintanya Dindo nya ya. Iya. Anaknya ya bukan. Tadinya gue tuh mau kayak wah kasian nih anaknya kebawa-bawa. Tapi nanti mungkin di akhir percakapan gue mau ngajak teman-teman apakah mau bersilaturahmi ya. Oh boleh. Ke sosnetnya Dindo. Siapa tau. Bener. Siapa tau mau dicari. Karena menurut gue pasti udah gak anak kecil banget. Udah gede ya minimal teenager mungkin. Pokoknya udah ABG lah ya. Karena sampe udah bisa request minta renov kamar dong. Dengan harga 200 juta. Iya. Ayo kita mulai opera kita ya. Coba ya aku menjadi Hakim Rianto sekali lagi. Renovasi kamar. Iya. Renovasi kamar. Kamar yang mana? Jakarta, Makassar, apartemen, rumah pribadi. Sepertinya Jakarta yang mulia. Berapa waktu itu? 200 juta rupiah. Melalui WA atau langsung? WA yang mulia. Oke lanjut ya. Sumber dana? Mohon maaf yang mulia. Karena di kantor gak ada uang. Uang saya yang dipinjam. Hah? Uang saya yang dipinjam. Nah Hakim pun terkejut akhirnya ya mendengar pengakuan saksi. Dan Sukim menegaskan 200 juta itu merupakan uang pribadinya. Uang saya dipinjam. Itu saya. Itu Sukim. Lanjut. Sukim lanjut ya. Kalau jangan ambil part saya. Apa kata Sukim? Uang saya dipinjam. Uang pas-pasan yang mulia. Tapi Sukim menyampaikan saat itu tidak ada yang meminjamkan uang untuk renovasi kamar anak SJL. Jeng jeng jeng. Dia memilih menggunakan uang pribadinya. Kenapa saudara pakai uang pribadi untuk keperluan orang lain? Apa motivasi? Takut karena jabatan saudara cukup? Tanya aku. Hakim ya. Iya. Motivasinya ikut asal karena. Oh bukan. Bukan dong. Jangan dulu. Motivasi ikut asal. Sudah nonton lagi gue. Lu indresa Fera tau. Iya gak sih? Ripama. Almarhum ya? Iya almarhum. Iya kakanya dulu manajer gue. Oh. Mas Pajar. Iya kan dulu kalau gak salah asal yang bawain. Dresa Fera. Jadul banget ya. Iya. Karena tau gue kan pas gue ngobrol sama. Asli atau palsu. Almarhum Pajar meninggalnya udah lama kan. Udah lama. Oh iya. Oke lanjut lagi maaf. Oke katanya gak gimana? Jawabannya gak nyaman lah posisinya. Oke sudah diganti? Belum. Hmm. Jadi dari situ Sukim mengaku tidak mengetahui harus meminta ganti kepada siapa. Dan Hakim yang tadi aku perankan The Tickers menilai keputusan saksi menggunakan uang pribadi itu merupakan hal yang aneh. Jujur gue juga, gue juga sorry banget ya. Ya iyalah. Sorry banget nih walaupun aku memperankan menjadi Sukim tapi gue pribadi tuh kayak mikir gini. Kenapa gue harus ngeluarin 200 juta. Kalau misalnya dibilang ya posisinya gak nyaman ya balik lagi ya. Kalau menurut gue kalau gue jadi Sukim gue akan menjelaskan kenapa posisinya gak nyaman. Supaya orang paham. Karena kalau cuman ngomong gak nyaman lah posisinya. Kenapa posisinya? Apakah mungkin Yoh jangan-jangan. Serong kanan apa serong kiri apa lu ngadepnya ke atas apa ke bawah? Balik kanan gitu ya. Lu gak tau ngadepnya ke mana posisi lu. Apa mungkin kayak dia tuh merasa tertekan kali gitu. Ya dijelasin. Kenapa apakah ya kalau saya gak pinjemin takutnya saya dipindah divisinya. Atau bagiannya. Diputasi. Atau diputasi. Kan kita gak pernah tau. Atau diganti sama orang lain gitu posisi jabatannya. Karena kan SL1 tuh ya tinggi banget lah. Dia bener-bener di bawah menteri kan. Baru abis itu SL2 dan SL3 dan seterusnya. Gitu deh Tickers kasihan ya. Ini tuh baru satu loh yang dikorek-korek. Jadi yang bikin gong tuh adalah ya makin banyak orang yang speak up. Dan makin banyak ke BMA dan SL yang kita tuh di luar nurul banget. Lanjut. Ada lagi nih. Ini dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian PSP Kementan Ali Jamil. Dia bilang sumber uang 600 juta yang dikumpulkan untuk kegiatan mantan Menteri Pertanian Mementan Syahril. Eh Syahril lagi. Syahril Yassin Limpo, SL di Brazil. Gila. Di Brazil 600 juta coy. Ali bilang uang ini berasal dari sisa anggaran rapat hingga perjalanan dinas. Kali ini duit-duit kita yang diambil ya. Ali bilang Sekjen Kementan meminta kepada Dirjen PSP agar mengumpulkan 600 juta rupiah. Untuk kegiatan SL. Majelis Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh kemudian mempertanyakan asal 600 juta tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Ali kalau uang ini berasal dari sisa anggaran rapat. Selain dari sisa anggaran rapat, Ali bilang 600 juta ini juga berasal dari anggaran perjalanan dinas. Tapi Ali ngaku gak tau persis pastinya teknis pengumpulan uang tersebut. Ali bilang uang ini digunakan membiayai rombongan yang turut serta ikut dalam perjalanan ke Brazil. Ali bilang Dana Operasional Menteri atau DOM ini gak cukup buat membiayai keseluruhan kegiatan. Sebelumnya Sekedar Dirjen PSP Kementan Hermanto juga mengungkapkan soal Direkturat PSP yang dibebani membayar kegiatan SL ke Brazil senilai 600 juta rupiah. Dan ke Amerika Serikat senilai 200 juta rupiah. Gila 800 juta sama udah beli rumah yang semakin mepet ke Jakarta ya. Asli. 800 juta teman-teman. 800 juta coy. Ya nah ini banyak lagi perintilan lainnya ya yang kamu pasti akan tercengang. Nomor 3 mencengangkan sekali. Nanti ya. Kita akan mulai dulu nih dari membeli sapi kurban dan 12 cuy beli sapi kurbannya. Itu menurut gue kan gak sapi aja logiknya satu udah patungan bertujuh orang kan. Kali 12 tuh bersama dengan kepala keluarga yang mana. Bersama dengan siapa saja gitu. 12 kali 7 tuh berarti buat 70 berapa 80 ya. 84. 84 orang gitu. Nah jadi ini lanjutan dari persidangan di hari Rabu kemarin. Jaksa KPK menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Prasarana yang tadi ya PSP ya. Dari Kementan Hermanto. Sebagai saksi di sidang lanjutan kasus dugaan, gratifikasi dan pemerasan. Lalu kita mulai. Hermanto mengungkap Direktorat PSP di Bebani SYL bayar 12 sapi kurban senilai 360 juta. Awalnya sebetulnya mintanya itu cuma 3 sapi. Tiba-tiba lah jadi 12 ekor sapi. Sematawan saya katanya ya awalnya itu gak sebesar itu. Jadi hitungannya dikonversi pertama itu 3 ekor kemudian berubah lagi ditambah 3 ekor. Totalnya pokoknya jadi 12 ekor. Yang kita hanya memberi uang saja yang dimintanya tapi jumlah itu kurang lebih sekitar 12 ekor sapi. Oh jadi sebetulnya minta mentahannya juga dalam bentuk uang. Lalu Hermanto mengatakan permintaan sapi kurban itu disampaikan oleh Biro Umum. Dia mengatakan 12 sapi yang dibebankan ke Direktorat PSP bernilai sekitar 360 juta. Lalu Hermanto mengaku gak tahu apakah sapi kurban itu dibeli atau tidak. Dia mengatakan hanya mengetahui adanya kewajiban Direktorat PSP untuk mengumpulkan uang tersebut. Jadi sebenarnya bisa jadi gak sampai 12 ekor sapi ya. Karena kan sapi kan beda-beda gitu harganya. Ada yang gede banget sehat apa segala harga bisa lebih mahal. Nah ini getok aja berarti. Ada yang kurus. Mungkin ini rata-rata aja kali. Bener. Kalau dirata-ratakan uangnya itu untuk 12 ekor sapi. Tapi bisa jadi mungkin karena sapi-sapi jumbo gitu kan kita gak pernah tahu ya gitu. Mungkin gak sampai 12 cuman 9 mungkin. Berarti 30 juta satunya matoknya tuh. Karena kan 12 diminta duitnya 30 juta suruh ngumpulinnya. Satunya digetok 30 juta sapinya. Gitu. Iya, iya, iya. Gak cuman itu tapi juga ada membayar gaji asisten rumah tangga S.Y.L. Senulai 35 juta rupiah. Ini tuh asisten rumah tangganya pake seragam-seragam kayak. Suster-suster gitu. Iya kayak di luar negeri yang di Eropa-Eropa gitu apa gimana ya. Yang pake ini ya. Ya terus udah gitu. Hitam sama putih pokoknya warnanya kan hitam putih gitu. Kayak ART di The Sims gitu loh. Ini satu asisten doang dibayar 35 juta. Dia dan menurut gue gak mungkin sih. Akhirnya juga. Eh gak tau sih. Gak tau ah. Kan kita gak kerja disana ya. Gila. Gede banget. Coba-coba gimana. Jujur ya. Inilah yang seorang rusak harga-harga asisten rumah tangga buat kita sehari-hari. Jadi kadang-kadang di kita tuh asisten rumah tangga tuh jadi kayak. Gak harga aku gak segera toh. Karena temen aku jadi bayar 35 juta. Jadi aku mintanya 10 juta per bulan. Ya ART di The Sims itu beda. Berarti kan di sana di Makassar. Eh memang munah gini ya. Memang perubahan kerjanya beda. Tapi kan gak mungkin dia cuma satu asisten rumah tangga. Pasti dia punya lebih dari satu. Kalau rumahnya gede juga pasti punya banyak. Bener. Pasti banyak karyawannya di rumah. Ada supir. Ada yang motong-motong rumput di kebun. Macem-macem. Kalau cuma satu orang dibayar segini mah. Gila kali. Bener. Jaksa KPK menanyakan. Ada atau tidaknya pengeluaran uang pribadi Hermanto untuk kebutuhan SEL. Hermantonya ngaku. Bilang. Kalau dia pakai uang pribadinya buat ngebayar gaji pembantunya SEL di Makassar. Hermanto bilang. Gak ada anggaran resmi di Direkturat PSP Kementan. Buat ngebayar gaji asisten rumah tangga SEL. Dia bilang. Uang pribadinya yang digunakan buat ngebayar gaji pembantu ini. Telah diganti menggunakan uang patungan. Di Direkturat PSP. Untuk biaya sapi kurban. Oh di alihkannya kesinin di. Mereka itu Jaksa nunjukin bukti transfer pembayaran upah membantu yang dilakukan Hermanto. Jadi ditampilkan ada tiga kali transfer. Dengan nilainya masing-masing 22 juta rupiah. 10 juta rupiah. Dan 13 juta rupiah. Gila. Yang tadi aja tuh ya kayak. Imagenya tuh kayak masih kebutuhan-kebutuhan basic lah ya. Meskipun kayak enggak sih. Mewah lah. Kan gak semua orang punya asisten rumah tangga gitu. Gak semua orang kurbannya sapi. Ya kan. Pertanyaannya coba. Kira-kira gedean mana? Gaji pembantu di ACL atau di rumah Raffi Ahmad? Hmm. Gak tau. Oh kalau Raffi Ahmad tuh banyak bonus jalan-jalan gitu-gitunya kan. Jalan-jalan diajak. Beda itu mah kan. Ininya suster-susternya. Ini mah pembantunya pure. Nah gue gak tau sih kalau RT. Kan kalau kayak susrini gitu-gitu mah dia udah sampai bisa cari uang sendiri. Iya kan. Endorsement. Dia juga nge-videoin juga. Terus yang afiliasi-afiliasi. Refitir. Ya. Jadi kalau menurut gue itu mah dibekalin pengetahuan untuk dia kayaknya bisa cari uang sendiri. Nah kalau pembantu pure gitu. Artinya gak tau berapa ya. Asisten rumah tangga pure. Itu gajinya berapa. Karena kan sebenarnya gajinya di Raffi juga oke-oke tuh. Gede-gede. Iya kan. Oh iya bener ya. ART yang tidak terekspos ya. Gak kayak susrini gitu. Susrini kan udah asisten artis gitu mah. Atau mungkin sebenarnya mereka juga punya sosial media dan emang punya banyak followers. Kita aja kali ya gak tau. Gak tau. Gak follow. Anak lo tau nya cuma Mary sama susrini. Sen-sen dong. Sen-sen gimana? Ada asistennya Raffi tuh sekarang Sen-sen bukan Mary. Mary kan jadi asisten inek kita. Oh gitu. Tunggu jadi tuang gue sih. Iya. Oh Mary itu bukan negang Kak Raffi. Tidak. Tuh liat bahkan dia Sen-sen Ahmad ini menjadi BA dari MS Glow Beauty. Wah. Ya menurut gue itu mah yang asisten-asisten ke-expose juga. Iya bener. Sampai dia bisa entrepreneurship sendiri lah. Semua dinamain Ahmad belakangnya. Mary pun juga Mary Ahmad kan. Mary, Raffi Ahmad, Sen-sen Ahmad. Mendedang semua jadi Ahmad ya. Benar benar benar. Lihat Mary Ahmad followersnya 2,4 juta. Oh my God. Oh iya kalau, iya benar. Susrini juga kan udah. Ada apa ya? Susrini banyak banget loh. Kita cek ya Susrini ya. Iya. Kalau Susrini tuh namanya apa? Susrini? Gak tau. Apa ya? Aku tuh suka liat FYP nya di TikTok. Gak tau kalau di Instagram tuh gue. Ada personal blog nya Cipung dan Susrini. Cipung dan Susrini. Besti ya. Besti. Besti mereka. Tapi di TikTok gue tuh diajarin Shola tuh Susrini. Gila. Rini Perdianti. Dianti. P ya pake P. Iya. Followersnya 1,5 juta. Mantap kan. Kita lihat ya. Ada Cipung Abubu. Tercipung-cipung. Berapa Cipung? 3,9 M. Gokil. Anak bayi Orok udah 3,9 M. Eh kan Susrini ini juga beda lagi. Siapa namanya? Raffi Latar. Raffi Latar siapa? Siapa sih? Lupa gue. Lala. Lala. Lala Ahmad gak ide coba kita lihat ya. Kalau. Oh iya Lili juga kan iya ada anak angkat baru ya. Lili udah ada susernya belum. Pasti ada lah. Siapa ya? Satu enggak mungkin enggak. Aku nyari Lala Ahmad soalnya gak ada. Jadi aku bingung Lala. Di following Rafi Nagita aja Lala. Oh bener. Lala coba cari. Tapi nanti banyak Lala Carmela muncul. Lala Tobing. Lulu. Emang Raffi Latar punya IG? Oke. Raffi Latar kayaknya enggak tahu deh. Enggak. Nah makanya kita tuh melihat keseharian mereka-mereka itu tuh dari susternya kan. Iya bener. Oh Sheila Lala. Oh Sheila Lala. Enggak pakai Ahmad ya? Enggak. Sheila Lala 96. 2,4 juta. Gila sih. Mereka tuh abis ini tuh bekalnya hebat. Ngerti gak bisa cari uang sendiri. Bener. Abis ini udah lah gitu. Kalau udah lepas dari keluarga Rafi Ahmadnya. Eh tapi kan yang menarik karena. Kayak Sheila Lala kan juga disekolahin lagi kan. Oh iya. Loh iya dikuliahin. Wow. Kuliah apa ya? Jurusan apa ya? Ekonomi kalau gak salah. Karena nantinya mau jadi. Megang bisnisnya? Enggak. Megang keuangannya katanya. Buat Nagita ngatur keuangannya katanya gitu. Masya Allah. Tapi seberkembang itu. Iya seberkembang itu. Bener. Teman-teman gue juga sekarang udah mulai ke arah sana. Jadi ketika punya anak. Si susternya itu disekolahin sama mereka. Karena alasannya simple. Lu iya kan dia yang bakal ngurusin anak gue. Jadi ya harus berpendidikan. Minimal bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ngobrol sama anak gue tuh nyambung gitu. Oh make sense sih. Makanya kan ada yang bilang dulu ya. Ngapain tuh cewek sekolah tinggi-tinggi. Udah sampai S2 gitu. Tapi ntar ujung-ujungnya juga dirawat sama. Suster yang lulusan S2 doang. Oh sekarang ada solusinya. Susternya kita sekolahin. Begitu. Ujian persamaan dulu. Mungkin pemerintah SEL juga gitu kali. Makanya gajinya gede. Siapa tau ya. Iya. Mungkin Pak SEL juga punya pemikiran bahwa. Oh iya anak gue juga mesti punya teman ngobrol yang. Kurang lebih bisa mengimbangi. Kan siapa tau gitu. Gak tau lah we'll never know ya. Tapi ini kita mau bahas lagi. Belum sampai situ doang The Tickers. Karena ini sampai ke kegiatan-kegiatan tersier. Tersiernya bener-bener mewah. M-E-V-V-A-H ya. Apa contohnya? Jadi dikatakan juga sama Hermanto. Kalau Pejabat Direkturat PSP harus iuran juga. Ini gue ngebayangin sih gimana sih conversation mereka di konferensi Meja Bundar itu ya. Untuk menyewa jet pribadi. Untuk dipakai oleh SEL. Uang yang harus dikeluarkan itu 1 miliar. 1 miliar atau yang 1,5 miliar. Karena ada dua kali tanya Jaksa gitu. Jaksa udah tau tuh. 1 miliar periode yang saya 1 miliar kata Hermanto gitu. Periode yang saya kan. Iya berarti ada periode lain yang 1,5 itu. Gila dah ya. Udah gitu patungan bayar umroh. Nah ini juga yang blunder part 2 ya. Malaikat gitu ya yang tadi katanya mau beli sapi buat kurban. Ini masih dari DITIAN PSP ya. Punggu Hari Prabowo sebagai saksi sidang SYL. Apa-apa Mas Randra? Ya udah. Intinya Punggu mengungkapkan kalau SYL umroh saat melakukan kungker di Arab Saudi. Jadi ceritanya insure tuh ada kunjungan ke Arab Saudi. Tapi mau sekalian umroh deh gitu. Jadi Punggu ini bilang kalau ada perintah untuk mengumpulkan 1 miliar. Dalam pertempuan tersebut. Dia mengatakan para pejabat Kementan diminta menyiapkan uang 1 miliar untuk kebutuhan SYL di Arab Saudi pada 2022. Katanya saya dipanggil itu posisinya saya ingat betul. Saya hadirnya belakangan Pak. Di dalam situ udah ada KTU-KTU dan kabak umum. Kabak umumnya Pak Jamil. Jamil Baharudin itu sudah ada kumpul. Setelah ada saya dipanggil dan mendapat arahan untuk dikumpulkan. Mengumpulkan 1 miliar rupiah untuk kegiatan Arab Saudi atau umroh Pak bahasanya. Gila. Jadi berapa kali? Jadi ISK mereka kebang? Iya. Enggak sih. Tapi mereka jadinya mesti mikir dari mana. Nah inilah cikal bakal korupsi. Karena kan mereka disuruh gak ada anggarannya. Mereka ngumpulin. Ini dari mana? Pasti dari anggaran dimainin. Lu tau gak? Gue tuh mau ngomongnya tapi gue takut banget. Tapi sekali-kali boleh kali ya. Gimana? Gini ya. Ini perumpamaan aja ya. Kadang lu tuh takut. Lu tuh di posisi yang ada di tengah-tengah. Lu takut kalau ngelaporin atasan lu. Lu disikat. Lu disikat. Lu disikat. Atau lu dipindahin atau lu apa. Itu mending ya kalau misalnya jadi gak untung. Tapi kalau di luar dicari juga kan bete. Bener. Atau bisa jadi lu takut ngelaporin atasan lu. Karena lu juga punya salah. Karena lu punya salah. Ketika lu ngelaporin atasan lu. Atasan lu bisa bilang. Lah emang lu enggak? Jadi mungkin ada momen-momen dimana mereka juga bingung. Jadi akhirnya kayak ya udah gue telan aja. Gitu. Makanya hidup mah yang lurus-lurus aja kalau menurut gue. Kalau menurut gue. Jadi jangan sampai nanti tuh jadi blunder sendiri buat elonya gitu. Bingung. Tapi kalau gue ya. Gue bukan yang ngebelain juga. Karena gue pernah ada cerita. Yang gue gak bisa sebutkan intinya. Gue tau ceritanya dari temen gue lah gitu. Bahwa keluarganya ada yang menjadi ASN. ASN 3. Nah dia bilang. Satpam-satpam gitu ya. Terus yang asisten-asisten disana lah. Seperti mungkin OB gitu familiarnya. Mereka tuh gak ada anggarannya. Jadi di gajinya juga sebetulnya. Gue gak ngerti apakah ada anggarannya apa enggak. Cuma dibilangnya. Kan Satpam juga katanya istrinya melahirkan. Nah jadi katanya si Satpam ini tuh dateng ke si ibu. Bu istri saya tuh mau ngelahirkan. Nah si ibu inilah yang akhirnya menjadi korupsi dong. Karena dia nyari ini gimana nih anggaran istrinya Satpam lahiran. Ambil lah dari katanya anggaran ATK di markup gitu-gitu. Jadi kayak seolah-olah ceritanya tuh. Ya tapi kan ini buat kebaikan bersama. Tapi kan ya gitu. Jadi katanya cika bakal korupsi tuh kayak gitu. Karena mungkin niatnya mau ngebantuin orang. Tapi kan jadi mencuri ke yang lain gitu. Nah itu kenapa gue bilang hidup tuh yang lurus-lurus aja. Karena sebenernya kan lu juga punya duit pribadi ya. Lu punya loh duit sendiri. Kenapa gak pake duit sendiri lu gitu. Karena baik lagi. Kalo menurut sistematika di otak gue. Ketika lu mau bantuin orang. Pastiin kalo lu sendiri juga sudah terbantu gitu loh. Jangan sampe lu jadi kayak. Jadi kasak-kusuk sendiri buat nyari gimana caranya bantuin orang. Yang ujung-ujungnya merugikan lu sendiri. Berarti ini pelajaran besarnya apa. Coba berani untuk bilang tidak. Tapi kan mereka mah susah ya. Tapi kan kalo kata Raffi Ahmad sama Ayu Syita. Jangan bilang tidak. Bila kita belum mencoba. Nah gak semua hal di dunia ini harus dicobain berarti. Iya bener konsepnya itulah ya. Iya. Tapi kan selalu ada yang pertama. Tapi kan tergantung kalo misalnya pertama. Tapi pertamanya tuh kalo kayak banji jumping. Nah itu tuh nanti pekerjaan jadi ya. Karena harus dirapihin si alurnya. Tuh detikers. Yaudah gitu aja detikers ya. Berita SYL demikian. Nanti kita ada berita lagi juga tentang. Oh kita ada BPJS juga nanti ya. Ada 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 tapi masalah haruan. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Siapa tuh? Sebut. Gak tau sih. Jiwa sosialita. Ada tapi katanya soalnya kan. Selama ini kan kita dibagi-bagi ada perkelasnya. Iya satu dua tiga. Nanti bakal bilangin kelasnya bakal jadi satu aja. Tuh bukan yang tadi ada tiket singkatannya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Satu lagi dari. BPJS. Bener. Iya kan. Karena ada BPJS ketalaga kerjaan juga. Itu beda lagi juga. Ya. Abisnya satu inilah. Ya. Kita jari kemana-mana ya. Oke detikers. Tetap kembali lagi tadi di detik pagi. Jangan tidur lagi. Detikers kembali lagi masih di detik pagi. Jangan tidur lagi. Jangan tidur lagi. Aku bersama dengan King ya. Coba kita tanya dulu. King sekarang lagi sibuk apa aja? Oh manggung-manggung aja ya bener. Outfit gimana masih ronce-ronce? Masih soalnya signature ya. Iya mantap bener banget ya. Karena kalau King mah mampu kan ya. Secara kan nyanyinya juga udah mahal banget gitu. Jadi memang jiwanya tuh the real sosialita. Bukan BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita. Lagunya yang mana sih? Oh seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu dek 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 dek. Nah tadi Arya udah nyanyi itu. Jadi kita jangan ngulang dua kali lagu yang sama dalam satu episode ya. Nah dari tadi ngomongin BPJS BPJS. Tapi bukan BPJS yang dipresetin. Yang mana ini adalah BPJS yang sesungguhnya. Ya kan? Nah The Tickers mungkin coba dilihat lagi kamu udah punya BPJS belum? Karena jujur aja gue pernah punya temen yang tiba-tiba operasi besar. Ada tumor gitu di bawah ketiaknya. Jadi dia langsung bilang kayaknya guys beneran mesti punya BPJS. Karena bener-bener semuanya di cover. Kalau ada kejadian-kejadian penyakit yang tiba-tiba gak kamu kira-kira. Yang namanya penyakit ya tentu saja ya. Tidak ada yang mengira. Ya kan? Nah ini update terbarunya The Tickers ya. Pengganti kelas 1, 2, dan 3 BPJS kesehatan secara resmi berlaku di semua rumah sakit. Selambatnya Juni 2025. Nantinya sistem kelas BPJS kesehatan ini akan diganti sama kelas rawat inap standar atau KRIS. Nah ini nanti lo jangan sampai salah atau kebalik. KRISnya bukan KRIS pembayaran ya. Tapi KRISnya pakai K bukan pakai Q. Nah KRIS ini adalah sistem baru yang digunakan di pelayanan rawat inap BPJS kesehatan di rumah sakit. Karena kebijakan ini semua golongan masyarakat mendapat pelayanan yang sama dari RS. Baik dalam hal medis maupun non-medis. Sebelumnya anyway untuk pengobatan dan pelayanan medis sebuah kelas BPJS kesehatan itu diberikan sama. Hanya saja buat rawat inap dan juga fasilitas non-medis lainnya. Perserta kelas 1, 2, 3 mendapat pelayanan yang berbeze. Nah terus apa aja nih fasilitas yang didapatkan kalau misalnya nanti KRISnya udah diterapkan. Yang pertama komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. Dan kedua ventilasi udara memenuhi pertukaran udara pada ruang perawatan biasa minimal 6 kali pergantian udara per jam. Yang ketiga pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250 lux untuk penerangan dan 50 lux untuk pencahayaan tidur. Yang nomor empat kelengkapan tempat tidur berupa adanya 2 kotak kontak dan nurse call pada setiap tempat tidur. Atau buat melepon suster kalau ada urgent ya tiba-tiba kenapa-napa amit-amitnya. Yang kelima adanya nakas per tempat tidur. Lalu yang keenam kamu bisa dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20-26 derajat Celcius. Nomor tujuh ruangan telah terbagi menjadi jenis kelamin, usia dan juga jenis penyakit. Baik itu yang infeksi maupun yang non infeksi. Lalu yang kedelapan kepadatan ruang rawat inah maksimal 4 tempat tidur. Dengan jarak antar tempat tidur itu minimal 1,5 meter itu space nya juga mesti ada standarnya. Yang kesembilan tirai atau partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. Yang kesepuluh kamar mandi dalam. Yang nomor 11 kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas dan nomor 12 outlet oksigen. Jadi ini menurut gue tuh bisa lumayan mengurangi kekhawatiran kamu ya. Dimanapun kamu berada di kota besar atau di kota kecil karena ini udah ada SOP nya. Udah ada standar operasional yang harus kayak gimana standarnya yang dipunyain sama kamar rawat inapnya. Nah dalam hal rumah sakit telah menerapkan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap. Berdasarkan kris dalam jangka waktu sebelum tanggal 30 Juni 2025. Ini dari putusan salinan tersebut yang dikutip sama DETIKOM di hari Senin kemarin. Lalu pembayaran tarif oleh BPJS Kesehatan dilakukan sesuai tarif kelas rawat inap rumah sakit. Yang menjadi hak peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara sebelumnya itu ada perbedaan fasilitas untuk setiap kelas BPJS Kesehatan. Kita review lagi ya. Untuk yang kelas 1 itu tuh mendapatkan ruang rawat inap kapasitas 2-4 orang. Lalu nomor 2 dapat memilih dokter spesialis. Dan yang ketiga ada fasilitas semacam TV, lemari es, dan AC. Kalau yang kelas 2 nya mendapatkan ruang rawat inap kapasitas 3-5 orang. Lalu bisa memilih dokter spesialis juga. Dan ada tambahan fitur AC dan TV. Berarti bedanya sama yang fitur kelas 1 gak ada kulkas ya guys. Ya lagi-lagi sakit juga. Ngapain minuman dingin-dingin ya itu mah buat yang temeninnya menurut gue. Buat ibunya, buat kakaknya, buat adiknya, atau temen-temennya ya kan. Nyimpen jus gitu. Nyimpen sih itu loh minuman-minuman ion yang katanya mengembalikan elektrol di tubuh. Enggak, yang gede, yang putih, yang na-na-na-na. Suka dioleh-olehin sama yang jenguk, yang 1 liter gitu, 1,5 liter gitu. Lalu kalau yang kelas 3 itu tuh semulanya mendapatkan ruang rawat inap kapasitas 4-6 orang. Lalu mendapatkan dokter umum dan spesialis kalau ditetapkan sama instansi kesehatannya. Nah, selain fasilitas kesehatan yang berbeda, BPJS Kesehatan berdasarkan kelasnya juga mempengaruhi nilai subsidi kacamata. Lampirannya kelas 1 maksimal 330 ribu, lalu kelas 2 maksimal 220 ribu, dan kelas 3-nya itu maksimal 165 ribu rupiah. Oke, so kira-kira nih ya ketika sistem kelasnya diterapkan tarif BPJS Kesehatan juga berbeda buat setiap kategorinya. Nah, untuk yang kelas 1 itu nanti 150 ribu jadinya, kelas 2 100 ribu, dan kelas 3-nya 35 ribu itu pun udah disubsidi 7 ribu dari pemerintah. So, nanti kalau misalnya Chris ditetapkan, apakah iuran BPJS Kesehatan juga akan ikuti sama ratakan? Nah, ini kalau dari dirut BPJS Kesehatan Profesor Gufron Mukti, membeberkan soal kemungkinan-kemungkinannya. Beliau mengatakan sampai saat ini itu belum ada peraturan terkait kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Tarif dan kelas berapa. Yang jelas katanya, kami sampaikan kalau iurannya sama, iurannya katakanlah 70 ribu untuk miskin dan kaya. 70 ribu itu menyalahkan prinsip kesejahteraan sosial, karena katanya kalau misalnya iurannya sama ya, kenapa katanya menyalahi prinsip kesejahteraan sosial? Karena ya buat orang kaya jelas gak keberatan, tapi kalau misalnya buat yang miskin nih gitu, jadi dirinya kembali menekankan jaminan kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan menggunakan konsep gotong royong. Jadi kata beliau, lah kita ini bergerak berbasis kepada gotong royong, kalau gotong royong orang kaya bayar 70 ribu ringan. Orang miskin jangankan 42 ribu aja disampaikan banyak yang nunggak gitu, makanya tadi ada subsidi dari pemerintah lagi 7 ribu, supaya beneran jadi cuma 35 ribu rupiah. Gitar, jeng-jeng-jeng. Nah berikutnya nih, BPJS Kesehatan menuturkan pihaknya masih akan menunggu regulasi yang dibuat pemerintah untuk mengatur penerapan kris di lapangan. Terkait kris hingga saat ini masih menunggu regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan kris di lapangan, sebagaimana disebutin di Perpres 59 garis miring 2024. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penerapan kris tersebut akan diatur melalui peraturan Menteri, Ungkap Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah. Gitu the tickers ya, jadi kita lihat aja nanti perubahannya seperti apa sampai dengan per Juni 2025 gitu ya, apakah akan mulai disamaratakan atau enggak. And what do you think about it? Kira-kira apakah kamu ngerasa kayak, enggak ah gue prefer tetap ada kelas-kelas toh gue juga bayarnya sesuai kelas gitu kan, sesuai dengan kemampuan. Atau sebetulnya dengan adanya penyamaratan ini tuh jadi kayak yaudah gitu, semuanya saling gotong royong, bantu-membantu untuk mereka yang mau apa namanya, mau mendapatkan fasilitan kesehatan gitu. Nasar punya BPJS Kesehatan enggak? Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Tadi gue udah suruh nyanyi itu lagi, jadi total kita episode ini udah 3 kali nyanyi lagu itu ya. Abis lo gue nasar apalagi? Iya karena dia tuh kalau live pasti bawain kayak si apa yang nene, koko pidangdut gitu-gitu. Kalau ku pandang klip bintang menjauh disana. Eh tapi lagu dia tuh ada satu lagi deh, tapi aku lupa yang mana ya. Tapi yang goong tuh memang seperti mati lampu. Coba-coba kita cari ya. Abis itu dia banyaknya bawa lagu-lagu dangdut yang terkenal, seperti si kopi dangdut tadi, gitu. Kira-kira, ya itu kan seperti mati lampu ya sayang. Enggak kayak dia tuh punya satu single lagi. Coba kita lihat, gue akan lihat diskografinya dia ya. Iya nih lagu lagi aku cek. Apa ya dia ya? Nasar. Eh kalau di Spotify tuh ada, oh nasar aja sih gak pake king ya. Gejolak Asmara. Bukan. Gejolak Asmara. Oh itu mah bukan. Gila ya loh. Seperti mati lampu, gejolak Asmara, udah gak ada lagi kalau di Spotify ya. Udah. Dia masuk ke playlist lagu Indocentil 2000-an. Indocentil 2000-an. Indocentil lagi kesehatan banget. Iya gak ada lagi ya. Seperti mati lampu ya. Iya. Gejolak Asmara, gitu. Dia boing up ada, kalau diskografinya di Wikipedia sih ada Mahadaya Cinta ya. Tapi kan gak mungkin lagu. Mahadaya Cinta. Ceng jeng. Ada hancur hatiku juga tapi gak mungkin. Hancur, hancur, hancur hatiku. Gejolak Asmara itu gitu loh yang liriknya. Hai ya ya. Oh iya. Hai ya ya hatiku bertema. Hai ya ya. Oh itu mah hit kok, itu mah. Itu mah hit. Iya 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 coba. Iya kan. Gejolak Asmara. Hai ya ya hatiku bertema. Setiap kali Tri Palma nyanyi tuh rada aja gak jelas ya gini. Kan gue juga buta nada ya. Tapi minimal tuh masih kalau gue nyanyi tuh orang tau gitu yang mana. Kalau dia nyanyi tuh bingung gue. Ini hits tau guys tuh. Playsnya udah 5,2 juta ya. Oke lah untuk lagu era yang di uploadnya udah lama gitu. Jadul. Hai ya ya hatiku tergoda. Sungguh mempesoran. Saat memandangmu hati bergetar. Gila. Ngeri banget. Enggak dong. Kaget gue. Terus 3 tahun lalu kayaknya naik lagi di TikTok. Karena banyak komen-komennya yang kayak kesini gara-gara TikTok gitu. Mungkin pernah jadi sound hits juga ya. Iya iya benar-benar. Terus katanya musiknya campuran dangdut, alunan arabiknya gak tahan. Sumpah asik banget. Iya ya. Kayak timteng-timteng gitu. Tapi jaman dulu lagu dangdut itu. Selalu gitu ya. Sering kali pake ini kan juga si apa. Sembilan bahannya pokok di dalam bercinta juga. Agak-agak arabik-spanish lalilu gitu. Atau enggak kayak apa namanya lagunya Kamelia Malik juga sama ada yang kayak gitu. Sumpah ada. Kalau T.I.S. Dahlia gak ada ya? Enggak ada. Kalau T.I.S. apa ya? T.I.S. Dahlia yang mana ya? Makin mirip Devano sih menurut gue dibanding mirip sama anaknya yang cewek. Sabila. Yang sampai sekarang gak pernah inget tuh gue. Sabila Juwita ya. Suaminya tapi gue penasaran sih mukanya kan tidak pernah diexpose ya. Lah sering. Yang pilot itu. Iya. Jadi terus gue tuh pernah lihat salah satu vlognya siapa ya Ivan Hakim apa siapa gitu. Kan kayaknya rumahnya T.I.S. Dahlia tuh suka dijadiin base camp temen-temennya dia kan. Iya karena gede banget rumahnya. Terus kayaknya suaminya tuh udah kayak biasa aja gitu pulang-pulang turun dari jemputan pakai seragam. Iya di rumah banyak orang. Dia tuh kayaknya udah ya sahadei gitu. Tapi kan ketika kita punya rumah gede kayaknya gak peduli ya kayak yaudah gak apa-apa lu mau heboh-heboh di rumah gue juga. Gue makan menyepi aja di kamar. Gue akan masuk kamar dan kan gak kedengeran sama tempat mereka heboh-heboh. I don't care lah yang penting gue bisa tidur bisa ngapa-ngapain di kamar gue. Jadi kayaknya kayak masuk ke rumah tuh kayak dia yang jadi tamu ya. PC iya. Namun mengingat kamarnya juga di rumah gue jadi kayak gak peduli juga sama dunia luar kan. Iya bener. Dengan si apa tempat wardrobe kapsulnya itu juga heboh ya. Sumpah ada wardrobe kapsul? Ada jadi dia tuh kayaknya mungkin karena dia artis lama ya kan kalau kita orang jaman sekarang mah. Karena kayaknya kalau dia mah harus punya gitu. Kalau kita mah kan nyewa aja ngapain gitu punya repot-repot gak harus laundry. Dan kita gak pusing mikirin taruh mana udahnya. Kalau dia emang disediakan si tempatnya buat si wardrobe-nya dia. Eh tapi kalau pikir-pikirnya punya jalan itu juga gitu ya. Agak heboh maksudnya. Eboh lonceng-lonceng. Iya. Bajunya tuh heavy tau. Nyewa dimana buat mereka mah susah harus sendiri. Maksudnya pakai pake stylist aja. Jadi kan abis itu kan bukan punya kita bajunya. Cuma kalau T.I.S. mah semuanya dirapiin. Dan menurut gue ya udah digantung pun dia gendut tau kayak bajunya ngabisin tempat banget gitu. Ya bajunya dress-dress cewe lah gitu ya. Iya gitu dengan si segala lonceng-loncengnya itu. Oh iya iya. Karena terakhir BPJS itu kan gue masih di Bandung. Dan itu diurusan sama nyokap gue. Yang sekarang gue gak tau apakah masih lanjut apa enggak sama nyokap gue. Tapi gue kepikiran untuk memindahkan di Jakarta sesuai dengan demisinya gue sekarang. Iya benar. Tapi gak tau gimana caranya. Nah gue tuh jadi berpikir apakah butuh sosialisasi yang lebih lagi kah. Karena kan kalau dilihat dari kondisinya saat ini dengan ada pembaharuan lah gitu ya dari Bapak Jokowi. Mungkin akan membuat kita-kita semua jadi semakin aware, semakin melek. Walaupun kalau dilihat dari jumlahnya. Ini kan udah gak lagi ada pembagian-pembagian kelas tuh. Iya benar. Jujur ternyata gue baru tau kalau kelas-kelas yang sebelumnya pun itu tuh disubsidi 2 menit tadi. Jadi harusnya harganya 42 ribu disubsidi 7 ribu jadi 35 ribu tuh untuk kelas tiganya. Ini buat yang nanti yang upcoming. Oh gitu. Yang upcoming gitu. Jadi yang sebelumnya tuh lebih mahal lagi. Sebelumnya tuh 330 ribu. Terus 220 ribu, 165 ribu itu dari kelas 1, 2, 3. Nah yang upcoming nanti yang diterapkan di 2025 Juni itu adalah 150 ribu, 100 ribu dan 35 ribu. 35 ribu tuh. Gak itu sebelumnya nih. Lah tadi kan yang gue bacain. Jadi sekarang tuh jadi cuma ada satu doang tapi harganya jadi 75 ribu ya. Oh ini iurannya. Iya, iya, iya. Nah tapi sebetulnya jadi peserta BPJS tuh semuanya sama dong nanti treatmentnya. Betul. Nah itu jadi pertanyaan orang-orang jaman sekarang gitu ya. Maksudnya sekarang denger ini. Kemudian jadi mikir. Apakah orang-orang let's say yang misalnya secara ses itu udah di A mau gitu ya. Dicampur dengan yang kelasnya di bawahnya gitu ibaratnya. Itu jadi pertanyaan. Dan apakah kelas-kelas yang di bawahnya itu mau membayarkan 75 ribu rupiah. Karena ya 35 ribu aja tuh udah berat untuk mereka loh. Benar-benar. Benar-benar. Gitu sebenarnya. Itu sih. Tapi kalau gue sih gimana pun juga ya gue tim tetap yang ada opsi. Sama lah kayak transportasi umum kita yang lagi dari kemarin diomongin dulu ya. Sama-sama. Betul-betul. Karena gue juga tergantung mood lah dan tergantung kebutuhan gitu. Kayak gue lagi butuh cepat gitu. Gue pasti akan mau untuk yaudah naik push aja biar cepat gitu. Dan gue ada lebih lagi misalnya nyobain ah first classnya iseng gitu. Tapi lain kali kayak ah enggak lah cukup aja yang biasa aja. Sama juga kayak misalnya nanti lagi sakit gitu. Uangnya lagi ada enggak? Kalau lagi ada mungkin gue akan yang yaudah di kelas 1. Tapi kalau lagi mepet banyak keperluan dan sakit gak ada opsi ya. Lo harus disembuhkan anyway. Yaudah kayak yang kelas 3 gitu maksudnya gitu deh. Tapi gak bisa pindah-pindah ternyata. Iya sih. Jadi emang lu tuh harus kayak ajak gitu dari awal lu mau yang 1, 2 apa 3. Gak bisa tiba-tiba di tengah-tengah lu gue ke 3A gitu gak bisa. Karena kan dia sebenarnya sudah disilang kan. Iya. Nah itu kan kasihan ya orang yang buat kita mungkin yang bekerja gitu ya. 70 ribu yaudahlah. Iya. Cuma 70 ribu ibaratnya. Tapi untuk orang-orang yang tidak bekerja kan 70 ribu juga. Dari mana? Itu adalah jumlah, benar. Benar. Itu. Sebelumnya tuh 35 ribu aja tuh udah dapet subsidi dari harga 42 ribu. Kenapa harus disamain? Jadi gue sebenarnya agak kurang setuju sih dengan harus digabungin jadi satu ini. Benar terus udah gitu ya jujur aja gue pernah nengok temen gue yang sakit gitu ya. Terus gue gak tau sih dia kelas berapanya cuma digabung aja intinya di kamarnya tuh sharing dengan beberapa orang lainnya. Nah itu tuh kan, kan kita gak tau ya habitnya orang. Terus ada yang mungkin lo sakitnya biasa aja sebelah lo tapi botok-botoknya parah sampe susak gitu. Oh iya, iya, iya. Ada yang lo tengah malem suka jadi parno. Terus ada yang kayak mungkin lo ditemenin sama mungkin nyokap doang atau bokap doang atau sama ade doang. Ada yang bawa keluarga besar. Ada. Dia kan kadang berisik gitu sih kamarnya jadi gak bisa itu. Nah itu tuh kan kadang mungkin toleransi orang tuh beda-beda. Jadi makanya menurut gue dengan adanya kelas tuh lo bisa milih. Dengan disesuaikan kan kemampuan lo juga gitu. Iya, yang bawa keluarga besar biasanya potlak makan di situ gitu. Terus yang kadang-kadang tuh suka sampe ke lantai-lantai kan. Iya, iya. Sampai lesehan. Jadi kadang-kadang kita juga kan sungkan ya gitu. Iya, mau lewat bingung. Padahal kamar teman kita atau kamar kerabat kita yang paling ujung gitu. Kita mesti ngelewatin dua bed yang pada lagi botram di bawah. Kan kayak bingung. Tapi sebenarnya ini tuh BPJS tuh sangat berguna banget. Terutama ketika kita kan gak pernah tau ya. Kita akan punya penyakit berat apa enggak gitu kan. Benar. Ketika misalnya harus cuci darah. Kenapa? Kan tadi udah dibahas. Udah. Gak nyimak. Gak nyimak, bener. Nah, gak nyimak. Kalau gak nyimak gak boleh nanya. Dan kalau gak nyimak gak boleh detik sore, detik pagi. Cepet. Nah, itu jadi masalah tuh ketika masalah harus cuci darah. Atau gak lu kena harus operasi misalnya gitu ya. Itu sangat berguna banget kan. Teman gue, jadi dulu tuh baru happening lah si BPJS tuh. Gue rasa sekitar 2015-2016 lah ya. Terus udah gitu lagi yoga gue sama teman-teman gue. Tiba-tiba gue lagi ngebahas gitu kayak. Eh, kita perlu gak sih BPJS gitu. Karena iya nyokap gue udah mau ngedaftarin nih yang keluarga. Apa segala macem. Tiba-tiba ada teman gue yang nyaut. Guys, harus punya. Dan jujur aja ya. Dia tuh datang dari keluarga yang sangat mampu. Si teman gue yang ini tuh. Dia bilang kemarin gue tiba-tiba ada tumur di ketiak. Terus gue udah pake BPJS. Gue cuma bayar administrasi doang 200 ribu. Dia bilang gitu. Sisanya itu di cover operasinya 45 juta sekian. Jadi kayak wah. Memang kita semua udah merasakan manfaatnya BPJS. Iya, iya, iya. Ada bagusnya. Tapi dia bayarnya pake BPJS gitu. Jadi dia bilang pentingnya punya BPJS. Bu, disini gak ada kesempatan untuk sales masuk ya, Bu. Bu, kita lagi ngomongin tentang asuransi yang memang ini se-Indonesia ya gitu. Tolong dibantu. Iya, ya semua kalangan masuk, Bu. Iya, gak perorangan. Bukan swasta ya, Bu. Gak personal. Gak personal. Ibu lama-lama saya jejelin loh. Jejelin pake rawon mercon mau. Rawon mercon. Gue kasih yang pedes-pedes biar mulut lu juga kebakar ya. Tapi lu pernah ngicipin gak sih kayak rawon mercon? Kemarin gue pesen. Jadi temen gue nyokapnya buka di Wijaya enak banget. Namanya Nasi Bejek Wijaya. Nah itu ada merconnya. Gue tuh jujur gak. Apa mercon apa? Oh sayang mercon. Oh sayang mercon. Itu enak banget. Padahal gue tuh gak bisa makan daging yang ada gaji-gajinya atau. Sesimpel gini deh, gue tuh gak bisa makan. Tenderloin, gue sih terloin aja gak bisa. Kenapa? Gak bisa, gue tuh kenil-kenil gitu gak bisa. Turunan dari nyokap gue aja. Nyokap gue tuh suka memperlihatkan kejijian dia waktu kecil ke gue kayak. Ih gak bisa mama makan gaji-gaji gitu. Nurun ke gue. Jadi gue tuh belajar makan kayak sop buntut, iga, oseng itu pas udah gede dari pertemanan. Pas kemarin nyoba itu enak banget. Enak banget kan? Gila. Iya. Oh my god. Itu kalau oseng mercon. Kalau merconnya sendiri kurang. Karena kan meledak biasanya kalau mercon. Juar, membahayakan dong. Ada. Apa sih itu kemana sih? Apa sih? Itu apa ya referensi? Nah, gue pun tahunya yang kumarasa sakit, sakit. Beda-beda FYP-nya. Ya, disitu kita tahu ya perbedaan FYP-nya ya. Nah, ada ledakan mercon di kemarin di Penerogo. Tapi bukan yang makanan enak itu ya? Bukan, ledakan ini ledakan. Wow, karena menurut gue tuh kayaknya kenapa di dalam makan oseng mercon juga begitu kita makan, wow meledak, mulut enak banget. Meledak, pasti pedesnya kan. Nah, kalau yang satu ini ledakannya tuh dari balon udara. Lo tahu kan kayak di Kapadukia gitu. Iya, tadinya gue kira lo tahu kan. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa. Terbang dengan balon udaraku. Oh, sungguh senangmu, lintas si bumi. Karena ternyata dia dari awal ref sampai ke kata-kata balon udara lumayan jauh. Jadi gak usah kita terus lagi. Perjalanannya panjang. Nah, satu ini juga perjalanannya cukup panjang ya. Karena kemarin sempat heboh, sempat rame juga. Pemberitaannya sampai di sosial media. Dan bahkan ada videonya yang memperlihatkan bahwa emang ledakannya tuh lumayan. Dan ini bahkan ada beberapa orang yang kemudian menjadi korban atas ledakan tersebut. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama reporter kita untuk kita tanya yang lebih lanjut gitu ya. Jadi, detikers kalau penasaran jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kita. Masih di detik pagi. Jangan tidur lagi. Bayang lagi masih di detik pagi. Jangan tidur lagi. Detikers, sesuai dengan janji kita tadi. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol. Terutama dengan kondisi yang cukup mengejutkan terjadi di Ponorogo sana. Dimana ada ledakan mercon dari balon udara yang tiba-tiba meledak gitu aja gitu. Betul, ternyata katanya diikatkan si merconnya itu ya. Nah kita pengen tahu kronologinya seperti apa. Apakah memang ini sebetulnya biasa dilakukan. Terus udah gitu tiba-tiba ada kayak kesalahan ya. Apakah mungkin katanya tuh denger-dengar belum sampai tinggi banget si merconnya tuh udah meledak gitu. Jadi apakah mungkin kena orang? Ada korban jiwa apa gimana? Nah kita mau konfirmasi sama reporter kami. Ada Karolin Pebrianti. Halo Karolin, selamat pagi. Hai Kak Karolin. Selamat pagi Kak Aryo, Kak Anji. Hai. Karolin, dirimu lagi dimana nih berarti? Masih di Polres. Masih di Polres? Ini habis update ya. Habis update terkait kasus meledaknya penurut udara yang ada di Ponorogo. Ah yaudah sekalian boleh diupdate sedikit nih. Kronologinya sebenarnya seperti apa sih? Apakah benar disampaikan oleh Indy tadi gitu ya? Bahwa katanya meledak dari sebelum dia tinggi. Atau seperti apa? Ya, betul Kak Aryo. Kemarin kan banyak yang beredar di video di media sosial. Ada balun udara tanpa awak dengan berekor ribuan petasan meledak sekitar pukul 6 pagi di Desa Muneng, Kejamatan Balun, Kepupatan Ponorogo yang sengaja diterbangkan oleh sekelompok remaja. Nah, sebelum balun itu berhasil terbang, ternyata petasan atau mercon yang ditaruh di bawah balun itu melegak. Akhirnya mengenai yang info awalnya hanya 4 orang, sekarang bertambah menjadi 2 orang yang ada di rumah sakit, sedangkan yang 2 orang lagi dirawat di rumah. Wah, ini kita juga sambil lihat videonya gila, asapnya juga luar biasa banget ya. Tapi sebetulnya plan awalnya itu mau kayak gimana sih, Kak? Dan bisa sampai kena ada orang juga, berarti kan ada orang-orang di sekitarnya nih. Tadinya tuh memang mau diterbangin sampai ke ketinggian berapa lalu diledakkan, dan buat apa sebetulnya niatnya gitu? Oke, kebiasaan, Kak, di Ponorogo itu setiap kali musim lebaran atau bulan puasa, itu menerbangkan balun udara tanpa awak dengan berekor ribuan petasan. Biasanya petasan itu diledakkan ketika balun sudah naik ke angkasa. Nah, kemarin entah human error atau seperti apa, petasan itu melejak di bawah sehingga mengenai anak-anak yang sedang memegang balun udara sebelum terbang. Jadi sebetulnya biasa dilakukan artinya gitu ya, Kak Karolin? Anak yang kemarin menderita luka bakar di sebagian punggung dan area bagian pital, sekarang dirawat di RSUG Dr. Harjono Ponorogo. Benar, tapi berarti gak ada korban jiwa ya? Hanya ada korban luka-luka aja ya, Kak Karolin? Iya, hanya ada korban luka 4 orang. Ini seperti apa nih kondisinya di TKP saat ini? Apakah kemudian di TKP memang harus ditutup untuk sementara waktu atau seperti apa? TKP karena berhubung berada di tengah areal persawahan, saat ini tidak ada penutupan atau garis polisi. Hanya kemarin langsung dilakukan oleh TKP untuk penyelidikan sementara. Iya, iya. Untuk sejauh ini korban lukanya seperti apa kabarnya, Kak Karolin? Dua orang yang berada di Rumah Sakit RSUG Dr. Harjono Ponorogo kondisinya saat ini stabil, meskipun mengalami luka bakar. Yang satu, anak itu mengalami luka bakar sebesar 63 persen. Oke. Masih sekitar 25 persen atau bagian kakinya saja. Iya. Apakah mungkin pada saat mau menerbangkan baludara tersebut dan tiba-tiba mercon yang meledak, tidak ada pengawasan dari orang tua nih Kak Karolin? Karena mengingat katanya cuma ada anak-anak saja ya di sekitaran baludara tersebut. Iya, memang biasanya semaja. Dan itu dilakukan di area pertengah-tengah sawah seperti itu. Jauh dari pemukiman warga dan jauh dari pengawasan orang tua. Iya, setelah kejadian ini apakah kemudian ada rencana-rencana ke depannya misalnya tidak akan dilakukan lagi kegiatan serupa begitu ya. Meskipun ini merupakan tradisi, tetapi kan ini sudah terjadi kecelakaan yang cukup fatal begitu ya. Apakah kemudian sudah ada himbawan untuk tidak lagi melakukan hal tersebut atau seperti apa gitu? Himbawan sudah dilakukan sejak tahun 2017. Pelarangan untuk menerbangkan balon. Namun memang beberapa anak, polisi itu merasa kecolongan lah. Istilahnya setelah musim lebaran selesai, dipikirnya sudah selesai gitu ya. Apa namanya? Balon Udara tidak menerbangkan balon udara. Ternyata malah ada anak-anak yang sengaja menerbangkan balon udara di luar momen-momen Idul Fitri dan juga Ramadan seperti itu. Update terbaru dari yang sebelumnya hanya 4 orang yang jadi korban, polisi pagi tadi ternyata sudah mengamankan 15 orang, termasuk 5 orang dewasa, 6 orang anak. dan juga 2 orang yang sedang dirawat di rumah sakit. juga barang bukti ada bekas selongsong yang sudah terbakar, terus bekas balon yang terbakar juga diamankan oleh petugas. Untuk sejauh ini dari polisi seperti apa tindak lanjutnya nih Kak Karolin? Karena kan ini juga pasti sudah ditangani oleh pihak berwajib ya? Iya. Sampai saat ini seluruh saksi berada di Torres Penolongko untuk dilakukan penyelidikan, termasuk juga menamankan barang bukti yang tadi sudah saya sebutkan, untuk anak-anak juga nanti akan diperiksa oleh polisi juga. Meskipun saat ini statusnya mereka semua masih saksi ya, 15 anak itu, 15 orang itu, tapi mereka sendiri juga harus di dalam itu dulu peran-perannya seperti apa? Biasanya ada yang mendanai, ada yang mencari sponsor, ada yang membuat, dan juga ada yang menerbangkan seperti itu Kak. Iya, seperti memang harus ditindak tegas begitu ya, agar kemudian tidak lagi terulang di kemudian hari, terutama ketika sejak tahun 2017 sudah dilarang memang untuk bisa menerbangkan balon seperti ini. Iya, betul sekali ya. Terima kasih kalau gitu Kak Karolin untuk informasinya, mudah-mudahan tidak terulang lagi, dan juga mudah-mudahan dari pihak berwajib semakin ini ya, semakin disiplin untuk menanganinya juga, supaya tidak ada kejadian kecolongan lagi, apalagi kan anak-anak di bawah umur semua ya. Iya, iya. Terima kasih Kak Karolin untuk informasinya. Sampai jumpa. Dan yang sebetulnya lumayan bikin salvok ya, kan maksudnya tradisi-tradisi ngebakar-bakar kayak gitu tuh, cukup tidak bersahabat ya buat lingkungan. Itu dia, itu betul. Dan yang kedua tadi kameranya mantep ya, zoomnya itu parah loh. Iya, benar. Iya kan? Kameranya ya. Kameranya. Kayaknya DSLR sih kalau kayak gitu sih. Iya, jadi bukan dari gadget handphone gitu ya. Iya, atau enggak kan jam sekarang juga bisa 30 kali ya. Benar, yang Android-Android juga ya. Enggak, enggak, enggak. Gue fokusnya tetap bahwa ini memang untuk lingkungan sangat enggak bagus gitu ya, terutama untuk lapisan ozon kita. So please lah, enggak ada lagi yang kayak gini-gini gitu ya. Pertama kita udah ngomongin bahwa petasan itu enggak boleh. Udah jangan lagi ada petasan-petasanan gitu. Nah, yang berikutnya adalah menerbakan balon seperti itu juga enggak boleh, karena ya kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi, misalnya ya kebakaran atau apa. Jadi ini udah double decker banget gitu, double trouble. Tadi dilihat aja asapnya juga udah sangat tidak bagus buat environment. Nah yang bikin gue bingung ya si anak-anak itu tuh, mereka dapet dari mana ya si balon ya? Kan tadi ada orang dewasa juga tuh nih, memang ada yang mendana, ada yang nyari sponsor kan tadi. Jadi memang pasti ada gegeduknya ibaratnya. Makanya tadi aku bilang, ini harus dituntaskan, memang harus diamankan aja, kalau ada orang yang bertanggung jawabnya, supaya jadi pembelajaran, enggak ada lagi yang mau lakukan kayak gitu. Betul, karena kan hebat juga ya, berarti mereka tuh udah tahu gitu kayak, wah ini kayaknya caranya seperti apa, soalnya kan yang tiba-tiba bawa barang kecil tuk-tuk gitu, itu kan gede kan, gitu. Balon udara kelihatan ada dari jauh juga gitu. Itulah biasanya, tapi kita paham betul ya, kita enggak menyalahkan tradisi, tapi kan kalau kita ngomongin tradisi, berarti sudah ada dari zaman dulu banget. Nah mungkin zaman dulu informasinya juga belum seperti sekarang gitu kan, ya baik misalnya untuk lingkungannya seperti apa, untuk kesehatannya seperti apa, tapi kan makin disini kita makin memudahkan dengan ngecek di internet, dan lain sebagainya, so please lah gitu teman-teman, yuk bisa yuk, ada beberapa tradisi yang memang tidak bisa untuk dilanjutkan lagi, ya kita berhentiin aja gitu. Benar, sebetulnya sesimpel gimana ya, kadang kalau berlindung di balik kata tradisi, itu masuk akal enggak sih untuk dilakukan gitu, kayak misalnya, gue mau bahas ini tapi Bu Arfi takut marah, enggak jadi deh, kenapa? kan ada yang katanya tradisi, tapi makan hewan yang seharusnya enggak dimakan, oh gitu, itu enggak ada sih, menurut gue enggak masuk akal sih. menurut gue enggak masuk akal lagi adalah makan anjing. ya itu maksudnya, gitu, jadi enggak masuk akal. kenapa Arfi marah? emang Arfi makan anjing? maksudnya kan kayak dia, apa namanya, kalau Arfi kan suka kelakuannya aja kan yang mirip, dia kan maksudnya bahas-bahas itu, jadi katanya kalau kita bahas itu janganlah, karena, enggak masuk ya, karena itu pasti segimanapun juga akan didebat sama orang yang, tradisi ya, berlindung bahwa ini tuh, blablabla gitu. tapi kan kayak misalnya, kelawar gitu kan, makan kelawar, terus ada, ya gosip-gosipnya di Wuhan, Cina semua juga, Cina itu juga gara-gara, kita tuh makan makanan yang, tidak serius kita makan wannya gitu. bukan hewan ternak, udah aja sapi, ayam, kambing selesai. gitu. ya, ya agree. Satek kambing, tapi, misalnya, sorry ya gitu, maksudnya kayak, satek klinci aja tuh, gue gak tega lagi. gak tega tau, dulu, ini gue gak makan ya, karena satu lagi alasan gue, daging aja cuma bisa, yang daging gak ada gajinya doang. jadi gue sama temen-temen gue, ke Lembang yuk, mau makan daging satek klinci temen-temen gue, milih kan, milih, milih, lucu-lucu, oke udah ya gitu, oke ini ya, dimasak dulu, oh kasihan tau gitu, tadi milih yang jelek, jangan milih yang lucu. maksud gue kan, tadi kan ini aja lucu, ini lucu, terus gue milih lagi, ya Allah maafin gue, ya Allah gue milih ini, oke udah ya, ini empat ya, oke, kasihan. enggak, gue emang gak makan, temen gue yang makan, tapi gue gak tertarik, ihh, apalagi ngebayangin tadi, dia lucu lagi loncat-loncat gitu, ihh gak mau, gak sampe hati. Apalagi kalau makan, satek psk ya, gue juga suka, arti psk apa? penggemar satek iluan, psk adek, jadi kalau lu ke puncak kemana, itu berarti kayak, aice-aice gitu, all you can eat sate, gue juga gak ngerti, tapi gue gak pernah tega aja, denger namanya udah kayak, eh gak, takut gitu, sama kayak ini, perkedel bondon di Bandung, tapi itu mah gue suka banget, tegal ada apa? aku tuh gak tau, kalau misalkan ke linkin, ternyata sih, iya makanya, terus diajak ke daerah, yang kata di, apa sih kan, di tegal apa sih? apa tegal? amprak, oh gak tau gue, terus pas aku, lihat sih, di sana itu, iya cek lah, gue banget pedak, udah, oh, itu bakal dikonsumsi, soalnya ya ke linkinnya, dan biasanya memang, cuma di daerah tertentu gitu, jadi dia akan, berkumpul, si perdagang-perdagangnya itu, gue langsung aja, bilang ke anak-anak, kayak, iya gak tega ya, dengan dia yang bentuknya, sangat cute gitu, ih, iya, tapi kita mau nanya, kalau seorang bergiru dan ade, pernah gak makan makanan, yang tidak lazim dimakan, ada biawak juga, apalah-apalah, uler, kodok gitu ya, halo, bergiru dan ade, halo, hai, selamat lagi, bergiru dan ade, ini kayaknya gak ikut ke Bali ya, enggak, oh iya, ada yang lain bertugas di sana, oh iya bener, supaya kita tetap tahu, dan dapat informasi dari Jakarta dong ya, betul, bergiru dan ade, tapi kita lagi ngomongin, masalah makanan-makanan, yang sekiranya itu, tidak lazim untuk dimakan gitu ya, ya entah, misalnya tradisi gitu kan, atau mungkin emang, ya pengen bikin sensasi aja, dirimu pernah gak, siapa tahu pernah ke Thailand, tiba-tiba makan, kelabang kayak gitu, jangkrik kayak apa gitu, hmm, pernah sih dulu kayaknya, pas TK makan kodok, oh kodok, suike, iya bener, iya iya iya, kalau kodok tuh katanya, gue juga pernah nyoba, cuma rasanya tuh kayak ayam, dan ikan tengah-tengah gitu, mirip banget, mirip banget, tapi ya jujur, gue tuh, anaknya tuh visual banget ya, jadi kalau, dengan dia bentuknya kayak kakinya gitu, terus kayak, dia ngebayangin kehidup, pas dia hidup, dia loncat-loncat, aduh gak bisa gue, bergiru dari ade, kenapa tiba-tiba kepikiran, makan kodok, kayak waktu itu, enggak, jadi dulu itu, gak tau ya mitos atau enggak, jadi, kaki aku masih kecil tuh korengan, jadi katanya makan kodok, jadi cepet sembuh, sumpah demi apa, jadi memang buat ceritanya pengobatan ya, iya 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 iya, itu kataklannya pas itu sih, iya iya iya, ya Tuhan maha adil banget ya, bahkan wanita cantik, pernah korengan kecilnya kan, sebuah fun fact ya, iya bener-bener, terus, iya iya, karena gue pernah mendengar juga, katanya cenah ya, kayak misalnya, makan jantung kelelawar, bisa menyembuhkan asma, oh iya, gak tau dari mana, darah ular juga katanya, iya gitu-gitu, jadi ya mungkin, kalau orang, dulu ya nyoba aja jadinya kan ya, iya iya bener-bener, kan jaman dulu lagi dan lagi ya, informasi juga gak, sekencang sekarang, dengan internet gitu kan, tapi gimana rasanya, masih inget gak, enggak? enggak, enggak inget, iyalah untuk kecil banget soalnya, terus gimana korengnya sekarang, udah sembuh? kalau untuk kecil, udah dong, oh maaf, 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 karena nyat, udah gak nama semua, gak nama semua, dijawab lagi sama dia, okelah, baiklah, yaudah, terima kasih, BGDAD, udah cuma gitu aja, kita gak butuh laporan, kita cuman mau, interogasi BGDAD, tapi gue jadi pengen, ngebahas tentang korengan deh, kenapa gak usah ini, soalnya dulu tuh, mbak aku juga kayak gitu, tapi kalau itu tuh, karena sering, katanya sering kena air kan, korengan tuh apa sih, bentar dulu deh, jadi kakinya pecah-pecah gitu deh, pecah-pecah si tumitnya, gitu bukan beri adek-adek, kayak bekas-bekas luka gitu loh, tapi gak sama-sama, beda ya, beda bro, oh gue tau yang lo masuk tuh, rorombeheun kan, rorombeheun, nah itu, rorombeheun itu katanya suka, di air kan nyuci baju, apa segala macem, karena sering di air, dan yang ada deterjen, jadi rorombeheun, itu biasanya di bagian tumit tuh, kalau itu kan, itu sama mbak aku tuh, di silet gitu, gila itu, parah, dipotong, dipotong sama dia, saking udah keras dia, itu udah kayak, menurut gue pedicure, itu bukannya mata ikan, beda lagi, beda lagi, ini tuh tau gak, kayak orang bodoh, menuntun orang bodoh ya, kita bertiga tuh, membahas sesuatu yang, bahkan kita gak berikan, gak ada yang dokter, gak ada yang apa, jadi gak paham nih, mau dia, beri pengalaman, dan pengalaman seorang, di sekitarnya aja udah, ya gitu lah, maafnya jadi ngomongin kaki sih, gak apa-apa, tapi mudah-mudahan abis ini, Brigadir Ade dapat informasi baru ya, mungkin bisa browsing tentang, what is rorombeheun ya, kamu cari Brigadir Ade, itu bahasa Sunda lah pokoknya ya, sumpah, sampai kita nyari rorombeheun, silahkan Brigadir Ade laporannya, unggul, baik terima kasih Indi dan Ariel, selamat pagi detik, saat ini saya berada di kawasan, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, di mana kondisi arusol lintasnya, pada saat ini, masih terpantau padat, terutama menuju ke arah, Gatot Subroto, baik dari jalur arteri, maupun dari jalur flyover, begitu pun dari jalur tol dalam kota, dan kemudian di jalur arteri, arusol lintasnya masih, juga terpantau padat, terutama kendaraan yang akan menuju ke arah, Kalibata ataupun Pasar Minggu, baik dari arah Manggarai, ataupun dari arah Semanggi, dan kemudian arusol lintas, yang akan menuju ke arah Semanggi, masih terpantau padat, kami menghimbau bagi pengendara, untuk tetap berhati-hati, dan bagi kendaraan yang menggunakan jalur tol dalam kota, untuk tetap menggunakan jalur yang benar, dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai laju kendaraan Anda, dan pastikan saldo atau Anda terisi, agar tidak terjadi antrian di jalur tol, bagi kendaraan yang akan masuk ke jalur tol dalam kota, dan kemudian bagi kendaraan masih terpantau lancar, dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Manggarai, ataupun menuju ke arah Cawang, kecepatan kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal, dan kemudian perlambatan kecepatan kendaraan pun terjadi hanya menjelang traffic light, sepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam, dan bagi kendaraan yang akan dikasih kawasan ini, perlukan mengingatkan bahwa gadget enak masih diberlakukan, dan akan diberlakukan kembali pada sore nanti di pukul 4 sore hingga pukul 9 malam, kami menghimbau untuk cek kembali atribut berkendaraan Anda, juga mengingat adanya kamera atlet yang akan meng-capture segala aktivitas pengendaraan, dan bagi kendaraan roda dua, pastikan menggunakan helm baik jarang dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarang, dan kemudian berdasarkan data ira SMS Perlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam, terjadi sebanyak 244 kasus lakal lantas, dengan rincian 29 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, dan 309 orang luka ringan, dan dari 244 kasus lakal lantas tersebut, 40% terjadi karena itu cerobohan pemudi, dengan penyebab laka mayoritas dikarenakan pemudi, ceroboh terhadap lalu lintas dari depan, dan gagal menjaga jarang aman. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arusolintas seperti ini, Anda dapat menghubungi ke call center kami, di 156669, mendapatkan oleh SMS Center di 9109. Selamat langkah rasu, silahkan keselamatan untuk manusiaan, Indonesia ketidik, dan salam presisi, dan demikian bergerak di sini, dan selanjutnya kembali kepada Anda, ini dan arusolintas itu. Brigadir-gadir-gadir ternyata selalu dicek, Roram Behun itu artinya adalah kaki pecah-pecah ya, dalam bahasa Indonesia. Ini dari Sulawam Hospital, katanya ada beberapa cara gimana untuk menghilangkan, Roram Behun, dan juga bekas koreng ya, jadi ternyata ada bekas koreng juga bisa dihilangkan dengan, menggunakan kompres dingin dan hangat, menjaga kelembaban dan kebersihan area luka, menerapkan pola hidup sehat, tidak mengelupas koreng yang menghitam, tutup luka yang dibutuhkan aja, terapi laser, dan juga suntik kortikosteroid. Nah menurut gue teman-teman kayaknya itu, gak bisa dilakukan sama anak kecil, pasti dia udah mulai kering dikit, dikopek lagi sendiri, jadi orang tuanya kayak, udahlah kita pakai, cara yang lain ya. Kita pakai trik yang lain. Benar, dan laser dulu kayaknya mungkin belum hits ya. Iya, kan ribet kalau laser-laseran belum ada. Maaf, mukanya begini ada udah kayak, boleh gak dibahas saya gak? Boleh bahas yang lain gak? Itu masa kecil saya, itu luka batin saya untuk kecil, jangan dibahas. Enggak, kita harus jadikan itu knowledge ya. Abis ini begadari gak mau curhat lagi, karena dia langsung menyesal. Enggak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sumpah ya, tapi gue juga dulu waktu kecil, ketuan, ketularan sama mbak aku juga, nyokap gue marah-marah, karena gimana caranya harus dilang, gue tuh dipakai, tau gak sih dulu namanya peditok, sampai gue udah langis-langis, gak ada sih dipakai dulu peditok. Ini dia sama aku juga. Tuh kan tuh, kita tuh waktu kecil tuh banyak tau kejadian aneh-aneh. Nyokap gue sampe ngamuk banget, karena kayak kenapa tiba-tiba sih dikutuan, gue sampe dijambak, kalau gue gak mau pake peditok, sini kamu, pake peditok, terus dibungkus rambutnya, pake shower kayak plastik, tau gak? Enggak, karena gue gak mau dibotakin, karena gue tuh pengen panjang rambutnya, jadi kalau gak mau dipotong rambutnya, pake peditoknya yang rajin. Sumpah pertanyaan gue, lu berdua kecilnya dimana sih? Emang gitu tau, emang pasti ada ketularan, tiba-tiba misalnya nginep sama temennya ketularan, gitu. Emang, kadang kita udah rapi kayak apa, juga ada aja sialnya gitu. Aduh ya Allah. Yaudah Bigadir Ade ya, makasih ya udah review masa kecil ya. Bye-bye Bigadir Ade. Aduh, thank you Bigadir Ade. Dadah. Terus, terus suka dilihat-lihatin video, enggak sih dulu mah, cuma kayak takut-takutin ya, tuh kamu mau gak nanti kayak si itu tuh liat, nanti lagi diem ada kutunya jalan keluar, malu nanti kamu sama, iya dipakai sisir kerep namanya, serat-serat, nyokap gue beli, beli ke bantal gitu, terus tuh liat tuh kutunya tuh, terus dikites-kitesin, gue yang mau-mau sama gue dikites-kitesin gitu. Itu pake peditok, jadi ntar ilang sendiri, tapi gue udah rajin. Guys-guys gue pusing guys, boleh kita break dulu aja ya? Soalnya kemarin di titok, sempet ada tau yang viral gitu, kutunya banyak banget, kasihan tau, sampe gurunya yang iniin, yang bersihin. iya, iya, itu menurut gue, orang tuanya masa gak ini ya, gitu, ih udah, ih, 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 yaudah detiknya jangan kemana-mana ya, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di detik pagi. Jangan tidur lagi. Wuuuuh. Kembali lagi masih di detik pagi, jangan tidur lagi. Jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih ya, kali ini kita mau membahas, mengenai apa yang terjadi kemarin, dan sempet lumayan agak rame juga, mengenai sumbar yang diterjang oleh banjir bandang. Dan kita sudah akan bergabung bersama, Kapus Datin Kom BNPB, atau Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, ada Bapak, Bapak Abdul Muhari, Bapak Abdul Muhari sudah tergabung dengan kita, jadi langsung kita sapa saja, selamat pagi Bapak Abdul Muhari, pagi menjelang siang. Pagi mas. Pagi ma. Iya, Bapak terima kasih untuk waktunya pagi hari ini ya pak, kita mungkin mau membahas tentang kejadian yang dari kemarin kita juga sudah rame bicarakan, bahwa ini ada banjir bandang, di sumbar yang tentunya juga sampai memutuskan pak akses untuk warga, akhirnya bisa berpergian gitu ya. Nah ini mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu pak, untuk sampai sejauh ini situasi terkininya di lokasi seperti apa nih Pak Abdul Muhari? Ya hingga pagi ini per pukul 8.50, laporan yang kita terima dari BBB di daerah melalui Pusdal OBNPB, itu menyebutkan jumlah korban meninggal dunia, itu jumlahnya saat ini 51 jual. Pertambah satu dari total korban yang kita kunci datanya, sewaktu penutupan pencarian tadi malam, ditambah dengan pagi ini ditemukan di Kota Padang. Jadi untuk Kopaten Agam itu masih tetap 20 jiwa meninggal dunia, tanah ada 19 jiwa. meskipun Tanah Datar tadi pagi kami komunikasi dengan Bupati Tanah Datar katanya sudah 22, ada 3 jasad yang diketemukan, tetapi masih dalam proses identifikasi. Selain itu masih ada di Tanah Datar, Tanah Datar tadi 19, kemudian ada Padang Pariaman 8, Padang Panjang 2, Kota Padang 2. ada pengungsi 3 ribuan yang sementara kita tampung dulu di sekolah-sekolah dan masjid. Alhamdulillah logistik permakanan, logistik sandangnya, matras, limut, dan lain-lain yang bisa terpenuhi. BNPB, ini kepala BNPB ada di lokasi dan kita mendeploy satu unit heli, satu unit heli yang kita optimalkan, optimalisasikan untuk jika ada, diperlukan proses evakuasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera, ataupun nanti kita optimalkan untuk distribusi logistik di daerah-daerah yang masih sulit untuk dijangkau darat. Sejauh ini yang terparah daerah mana Pak untuk lokasi banjirnya sendiri? Untuk agam itu ada di Simpang Buki, jalan akses dari Bukit Tinggi ke Padang, kemudian di Tanah Datar itu di Desa Limau Kaum, kemudian di Padang Pariaman itu ada di daerah wisata Lembah Anai. Daerah wisata Lembah Anai ini, ini yang kita lihat, video-video amatir yang menunjukkan tebing jalannya benar-benar putus total. Ini profesional sebenarnya jalan akses utama antara kota Padang dan kota Bukit Tinggi. Mungkin butuh waktu cukup lama untuk mengembalikan atau memperbaiki kondisi jalan ini, tetapi sementara waktu kita akan mencari opsi apakah menggunakan jembatan darurat atau jembatan beli dari TNI Angkatan Darat. Baik, berarti bisa jadi ada kemungkinan korban-korban yang ditemukan akan terus bertambah begitu ya Pak ya? Masih sangat mungkin, karena daftar pencarian orang hilang yang saat ini direkap oleh Basarnas Sumatera itu masih ada 27 orang. Dan 27 orang ini nantinya masih bisa bertambah atau jasad yang ditemukan dalam upaya pencarian secara hadian ini tidak termasuk dalam korban yang dilaporkan sebagai orang hilang ini. Karena kita tahu bahwa korban bencana ini tidak hanya warga setempat yang saat ini sudah dilaporkan oleh kerabatnya tidak kembali, hilang yang sejumlah 27 tadi. Tapi juga ada masyarakat dari tempat lain yang bukan dari warga yang berdomisili di daerah terdampak, tapi pada saat bencana dia sedang melakukan perjalanan melewati bencana. Ini juga ada, kami antisipasi itu, karena ada laporan, ada satu mobil yang hanyut, lengkap, dan seterusnya. Jadi secara umum kami menghimbau masyarakat Sumatera Barat pada umumnya tidak hanya warga yang berdomisili di daerah terdampak, bagi mereka yang merasa ada anggota keluarga yang tidak bisa dihubungi dalam tiga hari terakhir, dimanapun itu, segera melapor pada posko-posko terdekat. Baik Pak, ini juga kan mungkin masih banyak sampai sejauh ini warga-warga yang belum terevakuasi begitu ya. Apakah mungkin tadi juga sudah menjadi jasad seperti itu Pak dari korban banjir bandang ini ya Pak ya. Apakah ini juga yang menjadi penghambat dari proses evakuasi juga karena memang akses jalur yang terputus itu tadi Pak ya, terutama di jalur Padang dan Bukit Tinggi ya? Memang untuk jalur Padang Bukit Tinggi itu ada tiga akses sebenarnya. akses utama yang merupakan jalan nasional yang kita lihat seperti tayangan ini, itu putus total sama sekali. Kemudian ada akses melalui Solok, itu akses memutar, itu juga sementara belum bisa dilewati, dan juga ada akses melalui Danau Manijau, yang lewat Elok 44. Ini masih bisa dilewati. Jadi warga yang ingin memang tidak bisa atau memiliki kepentingan yang sangat mendesak kalau sudah pergian ke antara jalan lintas Padang dan Bukit Tinggi, ini bisa memanfaatkan akses melalui Manijau. Untuk BNPB sendiri, kita seperti tadi saya sampaikan, menisiagakan satu unit heli yang bisa kita optimalkan untuk dropping logistik. Jadi apapun itu kondisinya, baik itu kawasan terdampak yang bisa diakses jalan darat atau tidak, pasti kita akan melakukan dropping logistik dengan menggunakan transportasi udara. Pak, sejauh ini kita juga penasaran sebenarnya ya, bisa terjadi banjir bandang sampai menewaskan 50 orang, lebih begitu ya, mungkin bisa bertambah. Nah, itu sebenarnya disebabkannya karena apa sih Pak munculnya banjir bandang ini Pak? Iya, ini memang ketika kita harus mengevaluasi, kita tidak dalam konteks mencari siapa yang salah ya, tapi kita mencari apa yang salah, sehingga kalau memang kita bisa melihat apa yang salah, kita bisa menghindari kejadian serupa di masa depan. Kalau kita lihat peta rawan bencana dari BVMBG, apakah saya bisa share screen mas? Silahkan Pak. Mungkin? Oke. Bentar. Ini mungkin jadi konsumen kita bersama begitu ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang banjir bandang, karena banyak orang juga di luar sana yang mungkin belum ngebanjir bandang itu seperti apa, dan apakah perbedaan dengan tsunami, let's say begitu ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Abdul. Silahkan Bapak. Terlihat. Ya, sudah muncul Pak untuk tayangannya. Ada kawasan yang krusur saya ini ada zona merah. Zona merah ini adalah kawasan yang kalau ada aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi, itu pasti terdampak. Artinya ini kawasan di mana akhir tahun lalu 21 orang pendaki itu meninggal di sini. Ketika tiba-tiba merapi erupsi, ada pendaki yang sudah ada di puncak, tetap bisa nyelamatkan diri. Ini adalah yang merah ini kawasan yang paling tidak boleh ada aktivitas. Ini jadi atensi kita juga. Kalau misalkan ini sudah dipahami oleh pemerintah daerah, kenapa tahun lalu masih ada pendaki yang lewat masih sampai ke puncak, sehingga ada 21 kiwa melayang. Kemudian yang setelahnya, yang merah muda, itu adalah daerah yang masih bisa dijangkau oleh lontaran batu pijar, lahar gunung api yang kalau itu erupsi itu masih terjangkau di daerah-daerah ini. Nah kemudian daerah yang hijau, yang kayak sungai ini, ini adalah daerah aliran dari lahar hujan. Nah kita lihat sekarang, yang balon-balon biru ini adalah daerah-daerah terdampak yang BNPB plot untuk melihat ini lokasinya di mana. Nah kita lihat, kita bisa lihat bersama bahwa lokasi-lokasi daerah ini persis di daerah aliran lahar hujan itu. Tidak mungkin masyarakat itu bisa menghindar kalau tiba-tiba ada hujan intensitas tinggi, kemudian karena di atas sudah tidak ada pohon, debit air yang banyak ini langsung mengalir di permukaan, turun dengan kecepatan tinggi, membawa pasir, membawa batu-batu besar ke jalur-jalur lahar ini. Nah ini yang kemudian harus menjadi atensi kita bersama. Kami juga menyampaikan pertama, apakah pemerintah daerah itu tahu dengan peta ini? Kalau mengetahui, apakah paham kemudian bagaimana cara menyikapi kalau misalkan ada terjadi hujan dengan intensitas tinggi di daerah puncak? Karena kita tentu saja tahu bahwa Sumatera Barat ini di daerah Katulistiwa ya. Daerah Katulistiwa ini mungkin tidak ada secara signifikan perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau. Dia sepanjang tahun itu pasti akan ada hujan. Dan tentu saja kalau kondisinya seperti ini, potensi akan terulang itu sangat besar. Karena hujan dengan intensitas 100 mm rata-rata kemarin yang terjadi di hari Sabtu itu sudah sedemikian parah dampaknya. Nah ini yang sedang kita evaluasi bersama pemerintah daerah. Ada beberapa opsi sebenarnya. Pertama, apakah kita bisa membangun dam di daerah-daerah alur sungai ini yang menarah pada pemikiman padat penduduk. Ini dam ini bisa biasa dipakai di Jepang yang kita sebut dengan Sabodan atau kita sudah bangun di kaki gunung Merapi ya bukan Merapi, Merapi di Jogja untuk mengurangi kecepatan arus turun membawa material vulkanik ketika terjadi lahar dingin. Semeru juga demikian. Ini satu opsi jangka pendek yang bisa kita diskusikan pemerintah daerah dan PUPR. Kemudian untuk opsi jangka panjangnya tentu saja opsi-opsi seperti apakah pemikiman ini kita geser karena ini bahaya latem yang pasti akan terjadi lagi. Saya ulangi, pasti akan terjadi lagi. Jadi ketika kita mungkin kejadian Sabtu kemarin itu malam hari ya jam 10, jam 11 kita sudah mulai istirahat tiba-tiba kita mendengar suara gemuruh air untuk keluar rumah dan evakuasi sudah tidak memungkinkan. Nah ini sangat berpotensi karena BMKG menyampaikan potensi hujan itu masih ada sampai minggu depan. Jadi ini juga menjadi atensi kita terutama juga tim yang bekerja melakukan pencarian dan pertolongan di lokasi ini supaya benar-benar memanfaatkan kondisi cuaca. Opsi yang tadi saya sampaikan kepada masyarakat mungkin saja kalau mereka berkenan kita relokasi. Pak kalau relokasi hak kami atas tanah ini hilang nggak? Tidak sama sekali. Kalau lahan itu ditinggalkan itu tidak menghilangkan hak mereka atas tanah yang ditinggalkan. Karena di Minang ini di Sumatera Barat ada tanah hak kulayat suku ya yang memang tidak tidak akan mau ditinggalkan karena bisa hilang haknya ini kita sampaikan bahwa haknya tidak akan hilang. Tapi tentu saja kita harus memikirkan generasi-generasi ke depan supaya tidak terjadi lagi bencana serupan. Ya mengingat ini adalah bencana yang juga akan terjadi lagi di kemudian hari begitu ya. Maka salah satu hal yang bisa dilakukan adalah relokasi bagi warga yang tinggal di daerah-daerah tersebut begitu ya Pak Abdul ya? salah satunya Baik Pak di tengah-tengah banyaknya penebangan lahan dan lain sebagainya apakah itu juga kemudian berpengaruh Pak bagi timbulnya ada banjir badang seperti saat ini? Kalau untuk alih fungsi lahan yang kita lihat itu tidak di hulu ya karena hulu kalau di hulu itu memang karena aktivitas vulkanik sudah di atas puncak dan kaki marapi itu sudah gosong sama sekali memang tidak ada pohon ini yang menyebabkan kemudian jika ada hujan air hujan ini surface runoff nih langsung mengalir di permukaan dengan kecepatan tinggi turun ke bawah nah permasalahan kita itu ada di hilirnya ada di bawahnya ada di lembah aneh itu kawasan wisata yang kemudian itu mengambil ruang mengalirnya sungai jadi kalau kita lihat itu jalan yang putus itu adalah kawasan wisata yang digunakan untuk restoran kolam-kolam renang yang sebenarnya sungai ini meskipun secara sehari-harinya itu daerah yang dialiri air itu tidak terlalu lebar ada kondisi-kondisi dengan peredek ulang 20 tahun 40 tahun hujan sangat tinggi debitnya maksimal nah pada sangat saat debitnya maksimal ini dia membutuhkan ruang untuk meluber ini yang kita sebut dengan floodplain daerah banjiran kalau daerah banjiran ini masih rimbun dengan pohon-pohon maka efek kecepatan dari air dengan volume besar ini tidak akan merusak atau mengikis tebing jalan akses utama kota pandang bukit tinggi tadi tetapi ketika ini dibeton kemudian dipersempit alur sungainya kita bayangkan kalau kita ngambil botol isi air kita tuang itu yang di leher botol itu kecepatan arusnya kan sangat tinggi karena sempit nah ini ya inilah yang terjadi air dengan debit sangat besar mengalir dengan kecepatan sangat tinggi kemudian memakan dalam tanda kutip apapun yang ada di depannya kalau di BNPB kita selalu menyampaikan hak air itu jangan diambil sama manusia pasti mereka akan ngambil lagi dari kita jadi itu yang harus dikulihkan baik berarti sebetulnya kalau bisa disimpulkan memang ini ada faktor dari bencana alam ya Pak ya tapi sebetulnya memang juga ada sebagian kecil dari memang partnya manusia ya Pak ya yang tadi mungkin apakah sekarang casenya lagi per 20 atau 40 tahun sekali itu dimana debit airnya juga lagi tinggi sehingga tidak terbendung lagi karena si jalur airnya tadi udah mengecil gitu ya Pak ya Pak tapi mudah-mudahan ini penanganannya bisa segera terlaksana gitu ya dan warga juga bisa kembali beraktivitas normal itu semua harapan kita tapi sejauh ini Pak karena sampai sekarang juga kondisinya masih seperti ini kalau ada keluarga yang merasa mungkin kehilangan keluarganya kerabatnya itu jadi sekali lagi bisa menghubungi kemana Pak bisa ke 117 posdal BNPB atau langsung datang ke posko utama pengendalian tanggap darurat di tiap-tiap kabupaten jadi di depan pendopo pimpinan daerah pendopo wali kota dan pendopo bupati itu saat ini di empat kabupaten terdampaknya sudah berdiri posko-posko utama yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan laporan jika ada anggota keluarga yang belum ada kabarnya dalam tiga hari terakhir sedangkan mungkin untuk beberapa orang yang saat ini mungkin terjebak begitu ya karena ada di tengah-tengah wilayah dimana jalurnya terputus ke sana Pak apabila ingin melaporkan kebutuhan mereka saat ini bagi para pengungsi itu bisakah kemudian menghubungi hotline tertentu Pak? bisa kembali lagi ini bisa menghubungi 117 call center-nya Pusdalo BNPB dan jadi yang tidak bisa itu masyarakat meneruskan perjalanan kalau dia dari Bukit Tinggi Padang atau sebaliknya melewati akses utama tadi tapi dia pasti bisa kembali mas karena alur ini sudah dibersihkan dibersihkan lama artian tidak ada antrian mobil lagi yang kemudian menghambat kendaraan-kendaraan yang kemudian ingin berputar balik ini sudah sudah clear sehingga memang daerah akses yang terputus ini tidak tidak diizinkan oleh para keamanan sementara untuk dilalui baik dan juga mudah-mudahan ini untuk kebutuhan para pengungsi sampai sejauh ini juga pendistribusiannya lancar ya Pak ya mengingat tadi juga ada satu armada helikopter yang diterjunkan begitu ya Pak ya ya sejauh ini cukup lancar dan tentu saja untuk kebutuhan permakanan ini juga masih bisa dipenuhi dengan dari pemerintah daerah karena aktivitas ekonomi seperti pasar dan seterusnya di keopatian-keopatian terdampaknya tidak berhenti jadi kita masih membuatkan itu BNPB sendiri mengutamakan selain tentu saja makanan siap saji itu juga logistik sandang terpal matras limut hygiene kit dan seterusnya supaya masyarakat bisa tetap terlindung dari penyakit karena biasanya ya satu hari itu masih bisa masih bisa bertahan satu minggu dua minggu itu sudah mulai itu sudah mulai ada penyakit dan seterusnya ini yang harus kita perhatikan bersama betul Pak Abdul Mahari terima kasih banyak untuk informasinya Pak dan terima kasih juga untuk teman-teman BNPB yang sudah membantu para pengungsi yang saat ini masih berada di lokasi begitu ya dan mudah-mudahan memang ke depannya ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah agar kemudian tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini terima kasih Pak Abdul Mahari selaku Kapus Datin BNPB terima kasih banyak Pak aduh sedih banget ya kadang gue tuh gak ngebayangin loh kalau emang gue juga kayak berada di kawasan itu ya karena kan gimana pun juga tetap sih faktor utamanya bencana alam tapi memang ya dibuji dengan tindak tanduknya manusia yang juga berdampak ke kita balik juga gitu ya kayaknya gak ada opsi gitu kalau udah yang namanya akses terputus gak bisa kemana-mana dan kalau memang sudah terjadi beberapa kali maka seharusnya sudah ada cara penanggulangan begitu ya agar kemudian tidak terjadi lagi untuk yang berikutnya entah seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul tadi apakah memang ada dibutuhkan relokasi misalnya gitu ya agar kemudian warga-warga tidak menjadi korban karena mengingat korbannya akan terus bertambah sekali dari 50 jiwa menjadi mungkin lebih dari itu dan bahkan ada warga-warga yang juga masih belum ditemukan ini kan merupakan hal yang miris gitu ya India betul dan ini sepertinya kan agak sulit juga ya cuma mungkin mikirnya gak cuma buat generasi kitanya atau yang sekarang aja tapi buat generasi penerus berikutnya kan apakah mungkin mau nanti kalau misalnya terus menerus tiap kali berapa waktu berapa waktu tertentu tiap berapa tahun kelipatan gitu kejadian kayak gitu lagi kayak gitu lagi gitu ya mudah-mudahan lah ya ada solusinya nanti apakah mungkin pindah gitu dan untuk kualitas hidup yang lebih baik lah tentunya amin dan sekali lagi untuk warga-warga yang mungkin kehilangan orang gitu ya kehilangan keluarganya bisa menghubungi PNPB di 117 seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul tadi dan karena sekarang sudah masuk di jam 11 lebih dari 03 sebenarnya waktu kita untuk pamit ini ya betul sekali detikas kita akan kembali lagi menemani kamu besok ya karena kami selalu hadir di setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 11 dan jangan lupa juga follow Instagram kita TikTok kita dan juga YouTube channel kita karena bisa dicek tuh semua yang terupdate di sana ya kita mungkin update sedikit yang ada di Instagram ada apa aja tunggu sebentar kita sambil cek-cek juga saat ini yang lagi rame dibahas adalah mengenai bus warisata ini masih juga menjadi pembicaraan kemudian ada akhir perjalanan dari pejabat Beacu Kauai Purwakarta yang akhirnya dicopot dari jabatan begitu ya ada juga oh ini ada orang yang ngajak ngobrol batu nih buat mencurhat ya baiklah sudah tidak ketanaman lagi ya iya oh ada Ji Changwuk juga yang kemarin ke Jakarta sempat ada brother video dimana ada fansnya yang menyapa kemudian Ji Changwuknya mau diajakin foto bareng gitu ya makan satunya juga di RS Pepe katanya ada tickers terus nongkrong-nongkrong juga di kafe ngopi di Gandaria iya jadi anak jaksa terus dia belanja-belanja ke supermarket juga beli pepaya beli juga makanan-makanan yang lain disitulah kita merasa kita kayak oh gila mungkin dia adalah satu orang yang mudah digapai ya karena minimal lebih real aja sama dengan kita melihat di dalam bentuk yang berbeda gitu ya di TV dimana kalau ini kan kayaknya kayak ah ini kayak warlock aja gitu kopi gitu jadi kan kayak maksudnya semua orang tuh pasti pengen mencoba daerah baru yang dia datangi dan dia kunjungi gitu aku penasaran apakah ketika di coffee shop tersebut juga di meja ditulis ya Ji Chang Wook was here gitu kan oh iya bener seperti anak-anak SMA jaman dulu ya atau kan nanti foto sama owner-nya dan udah gitu jangan lupa owner-nya akan tempel kan di salah satu tembok di coffee shop-nya bener kunjungan orang penting cenah kan gitu yang padahal mungkin kalau 10 tahun ke depan kita juga gak tau itu siapa ya gitu iya bener 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 kecuali dia adalah presiden RI kan gitu ya kalau Pak Jokowi gitu hadir di coffee shop Bandung ya itu masih make sense lah gitu tapi kalau Ji Chang Wook kan kita gak pernah tau ya 10 tahun ke depan mungkin gak tau ya sama di tempat makan-tempat makan gitu biasanya yang kayak sate itu mungkin bisa jadi kan disitu ternyata ada tembok artisnya bisa bisa-bisa walaupun ternyata RS Pepe ini dia punya banyak cabangnya kan gak semua cabang ngenah oh beda-beda beda handling beda rasa oh jadi penglaris di Chang Wook was in kebayoran baru gitu ya gitu ya ini juga update-nya kalau dari webnya gitu ya harga emas hari ini jatuh wah apakah pertanda ya untuk tidak membeli karena kemarin kan timulu kan masa ya udah nyentuh 1,2 sampai 1,3 gitu ya kan gak harus kita jangan justru jangan kalau buat investasi jangan dibeliin perhiasan bentuknya tetap yang kayak batangan gitu udah-udah karena kebetulan aku sudah menjadi emas-emas ya jadi aku merasa tidak butuh gak usah beli mas lagi ya iya gak usah gak usah karena mas-mas ini juga bisa menghasilkan uang kok insya Allah terbaruka Allah apakah digadaikan anda ya nanti bukan maksudnya mas-mas ini bisa kerja bisa menghasilkan uang jadi takutnya kalau digadaikan bisa ditebus lagi nanti itu bahaya gak apa-apa lah gak ada yang punya ini hatinya kan selama ini masih soalnya nanti kalau gak ditebus-lebus dilebur gitu ya gak apa-apa lo udah gak punya rasa juga wow dilebur jadi satu udah detik kan sudah jam 11 lebih 6 jadinya sekarang ya kita ketemu lagi besok di jam yang sama tentunya besok baru hari Rabu so nonton terus detik pagi barengan sama Indira juga Aryo jadi stay terus ya barengan sama kita di detik pagi jangan tidur lagi berasaan hey 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 hey